Peserta Mau nunggu korum aja ya Mungkin baiknya begitu ya Iya, siap Ini sebenarnya saya jam yang bersamaan ada bentrok jadwal nih Ibu Prof Jam 10 itu sebenarnya ada dua acara, acara buka ini habis kemudian acaranya YLKI Oh gitu, jadi gimana? Jadi kita nunggunya 5 menit ya, jangan terlalu lama ya nunggunya ya Oke, oke Iya, boleh Pak Ya Ibu Moderator ya Ibu Moderatornya siapa nih? Sirta Sirta, Pak Sirta Ya, terima kasih Ini ada Mas Ari Kuncoro Mas Ari Kuncoro dari mana ya Mas? Soalnya kayak nama rektor kami Tadi mau say hello Pak Rektor ya Prof? Iya, kita tadi mau say hello Pak Rektor nih Eh, ada Ibu Tita Halo Ibu Tita Ibu Tita lagi mute Ada Bu Asti Mas Rifai Selamat datang Halo Tita Bagus Siap Ibu Masuk langsung keluar Lagi dapat, lagi online Nanti jam, saya baru selesai kan jam berapa ya? Jangan sama YL Mbak Inga mungkin kalau Apa, powerpointnya Udah di Yang di grup ya Mbak? Udah dibuka Udah dibuka belum? Oh iya Biar gampang share screennya Tapi aku rasa sih ya Kita mesti Mendidik orang untuk tepat waktu ya Gak apa-apa kali Dimulain aja Kan bukan salah kita Selamat pagi Prof. Sulis Selamat pagi Siapakah? Tita ya? Tita Tita Apa kabar Tita? Superbaik Semoga saya sehat Tirta juga Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Halo Mbak Tita Selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi Where are you? Ini ada butik Saya bersama Raka Mohon maaf Jadi monitornya dimatikan segenap Oh dia Yo Ima Biar lebih belajar Oke Kita udah mau mulai ya Tir? Ya Menurut aku sih Sebenar lagi Ya Ada berita-berita apa lagi kah? Hari ini Dari teman-teman Arief Apa Rief? Beritanya Rief? Arief lagi Ya Kamu dapat berita apa? Yang terakhir Kalau yang terakhir sih di Malang ya Saya karena di Malang ini PSBB baru berjalan sekitar Satu minggu Cukup kondusif sih Di Malang sini Ya tapi kita belum tahu Hari-hari berikutnya Tanah rintanannya PSBB di Malang Sampai tanggal 30 Oh gitu Ya Kemarin sih dari berbagai kotak Katanya gak berhati ya PSBB Orang keluar tetap Kok beli baju Cenderung efektif Di hari-hari pertama sih Kalau saya melihat ya Ya memang dilematis Bapak Ibu apa kita mulai saja ya 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 silahkan Boleh mulai Bagaimana Ini saya diminta sama Wadek 2 Buka cara SDM juga Kita tunggu dulu boleh 5 menit Oke oke Jadi Pak Edmond Buka di sana dulu ya Bu Saya ngobrol dulu lagi Kali sambil nunggu Masa pagi itu Buka ya Banyak puasa Halo Tita Eh Mbak Ivon ini Minta ini dong Minta tautan Youtube-nya Streaming-nya Diminta sama mahasiswa ya Terus PPT udah aku kirim padamu ya Ini ya yang sangat mengharukan itu Saya tadi baru buka Facebook kawan saya Itu saya sampai nangis Karena dia bikin dapur umum Di banyak tempat di Jogja Tau nggak yang dikasih makan setiap hari Adalah pemulung, tukang beca, buru gendol Kerja seks kelas bawah Coba siapa yang melahancur hati ya Melihat itu Transpuan Itu semuanya dikasih makan sama Para perempuan Di banyak tempat di Jogja Mohon izin Prof Bagaimana kalau kita mulai dulu Oh oke oke Jadi Pak Edmond disini dulu Biar jelas satu-satu Oh aku salah ngerti Oke Baik Bapak Ibu kita mulai Acara webinar hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pagi Pak Edmond sekalian Bergabung di webinar kita hari ini Yaitu lecture series On Indonesian social legal research method Yang tema hari ini adalah Digital etnography Collecting data during pandemic Webinar hari ini merupakan episode pertama Lecture series ini Nah berbicara mengenai etnography Sebetulnya adalah Etnography adalah suatu metode penelitian Yang khas ilmu antropologi Yang kemudian banyak digunakan Dalam studi-studi social legal Sebagai suatu metode penelitian Etnography ini mengalami perkembangan ya Dari mulai dulu bersifat plastika Yang dilakukan secara Single size Peneliti ada di satu tempat Lalu kemudian berkembang Di era globalisasi Dengan arus migrasi yang besar Mobilitas manusia yang tinggi Dan pudarnya batas atas wilayah Lalu kemudian menjadi Berkembang lagi Dengan kemajuan teknologi Revolusi industri 4.0 Dan kehidupan manusia itu berpindah Dari dunia nyata Ke dunia maya Sehingga kemudian Etnography digital Menjadi salah satu pilihan Untuk melakukan penelitian Penelitian ya Baik itu antropologi sendiri Maupun penelitian-penelitian Sosial legal Nah Etnography digital menjadi Sangat Digunakan pada masa pandemi ini ya Karena manusia dipaksa Untuk Berada di dunia maya Seperti kita sekarang ini ya Jadi Penting bagi kita Untuk mengetahui Apa sih itu Etnography digital Dan terutama bagaimana melakukannya Nah Untuk itu pada hari ini Kita Ada di webinar ini Untuk berbincang-bincang Secara Santai Tapi serius ya Dengan Ibu Dr. Lituna Inge Mengenai Bagaimana melakukan Etnography digital Ibu Dr. Lituna Inge ini Adalah Pakar di bidang Antropologi hukum Dan gender Dan mempunyai Banyak penelitian Sosial legal Tentang masyarakat Adat Perempuan Korupsi Dan peradilan Dan juga Penelitiannya dilakukan Baik secara Multisite Maupun secara Lintas negara ya Jadi Secara multisite Secara lintas negara Namun juga Penting Untuk mendengar Lebih dahulu Bagaimana Etnography Baik etnography Maupun etnography Digital Digunakan Dalam ilmu hukum Sebagai metode Penelitian Untuk mengkaji Secara lebih Komprehensif Bagaimana hukum Bekerja dalam Masyarakat Bagaimana Berbagai kebijakan Dibilitasikan Lalu kemudian Bagaimana praktik hukum Berlangsung Di pengadilan Dan penelitian Sekretar Dilakukan Relevansi Penggunaan Metode Etnography Dalam studi Hukum Sosial Legal Akan disampaikan Oleh Dr. Eto Karim Selaku Dekan Fakultas Hukum Penelitian Indonesia Selamat pagi Pak Dekan Selamat berjambung Bersama kami Bapak Dekan Ini Dr. Eto Makarim Merupakan Salah satu Suhunya Ahlinya Digital Atau Cyberlaw Di Indonesia Jadi Sangat Terkait Antara Kajian Cyberlaw Dengan Etnography Digital Ini Dan Lagian Cyberlaw Tercipta Karena Ada kebutuhan Dari Bagaimana Mengatur Relasi Masyarakat Di Dunia Maya Baik Bapak dan Ibu Untuk Memulai Acara Kami Persilahkan Terlebih Dahulu Mungkin Kepadakan Lu Apakah Ibu Sulis Dulu Untuk Membuka Acara Kepadakan Lu Sia Pak Karena Ada Keperluan Lain Baik Silahkan Padakan Waktu Kami Persilahkan Assalamualaikum Selamat pagi Bapak Bapak Sekalian Prof. Sulis Yang Saya Hormati Dan Bapak Ibu Sekalian Para Senior Para Kolega Kalau Boleh Ini Saya Ingin Menyampaikan Sedikit Presentasi Boleh Boleh Terpaksa Biar Ada Panduan Untuk Saya Memberikan Catatan Saya Langsung Share Manusia Manusia Itu Sendiri Artificial Intelligence Adalah Satu Produk Manusia Berikutnya Yang Mungkin Akan Menjantikan Manusia Tetapi Saya Mencermati Beberapa Hal Terlebih Dahulu Bahwa Pada Saat Kita Bicara Digital Elektronografi Kita Selain Juga Melihat Bahwa Sistem Yang Kita Bahas Ini Sebenarnya Sudah Ideal Atau Belum Apakah Suatu Sistem Yang Layak Dipercaya Atau Tidak Ini Fakta Bahwa Kita Dalam Perkembangan Manusia Menjadi Industri 40 Dan Sosayate 50 Sebenarnya Adalah Kalau Bahasa Yang Saya Gunakan Dengan Gambar Yang Ini Biasanya Adalah Menjelaskan Tentang Adanya Imperialisme Jadi Terkait Dengan Digital Elektronografi Saya Start Dari Digital Imperialisme Bahwa Setiap Pihak Yang Masuk Ke Radah Internet Pasti Berada Dalam Pantauan Dari Si Pembuat Teknologi Ini Yang Menarik Disini Ada Tambah Kalau Satu Saat Sudah Pakai Internet Of Things Kita Semua Terkoneksi Ternyata Yang Ngebrontak Bukan Manusianya Tapi Alat Alat Yang Kita Punya Ini IP Address Tersebut Ternyata Bukan Kita Yang Kuasai Menurut Kita Kita Yang Bisa Smart Home Semua Alat Sudah Pakai Dikoneksikan Kepada Internet Ternyata Malah Dikuasai Orang Lain Padahal Kita Pemiliknya Selanjutnya Umum Yang Ditemukan Istilah Etnografi Adalah Intinya Lakukan Penelitian Dengan Penggunaan Teknologi Ini Kelakukan Social Research Cuma Seringkali Hal ini Tentu Tidak Bisa Dilihat Hanya Dari Sisi Aspek Hukum Sendiri Saja Karena Dia Harus Pertemukan Antara Sosial Teknik Dan Kepentingan Bisnisnya Yang Menarik Ini Hukum Tadi Disebut Oleh Moderator Hukum Terematika Hukum Cyber Hukum Cyber Itu Dari Dulu Sampai Sekarang Sama Yaitu Hukum Terhadap Informasi Dan Komunikasi Itu Sendiri Dia Mencakup Aspek Hukum Terhadap Informasi Itu Sendiri Sebagai Bentuk Informasi Ada Dua Ya Ada Informasi Publik Ada Informasi Pendata Ada Informasi Privat Ada Informasi Publik Ada Keterbukaan Informasi Publik Dan Ada Perlindungan Terhadap Privasi Berikutnya Ada Dua Jenis Komunikasi Kaedahnya Ada Komunikasi Masa Ada Komunikasi Privat Seringkali Begitu Kita Masuk Dunia Digital Terbalik Balik Yang Harusnya Dalam Pentas Privat Malah Dijadikan Pentas Publik Yang Harusnya Dibicarakan Soal Publik Malah Dibuat Privat Akibat Dari Bagaimana Manusia Melihat Komunikasinya Telah Berubah Dari Paper Based Maka Dengan Sendirinya Telah Terjadi Perubahan Perilaku Sosial Atau Sosial Behavior Sekarang Kita Alami Bahwa Sebenarnya Konsep Menjadi Electronic Case Sudah Lama Tapi Belum Semuanya Orang Masuk Sekarang Karena COVID Menjadi Pendana Online Semua Jadi Dipaksa Beronline Baik Suka Tidak Suka Bahkan Pemerintah Aja Untuk Perbicaraan Strategis Pakai Yang Zoom Padahal Harusnya Yang Buat Sendiri Masa Pemerintah Rapat Tapi Ternyata Pakai Aplikasi Umum Harusnya Pakai Aplikasi Khusus Ini Karena Semua Serba Mendadak Secara Online Harus Ada Pertemuan Dengan Kehadiran Fisika Sampai Sekarang Ini Menarik Karena Menarik Juga Dari Si Etografi Kenapa Masih Ada Sebagian Dari Orang Yang Berdisiplin Ilmu Hukum Menyatakan Bahwa Berkentung Secara Elektronik Tidak Memenuhi Kehadiran Fisik Jadi Kalau Dilihat Ada Undang-Undang Jebatan Notaris Harus Ada Kehadiran Fisik Padahal Dalam Penjelasan Undang-Undang Sementara Peraturan MA Tentang Mediasi Itu Malah Mengatakan Kehadiran Secara Visual Memenuhi Kehadiran Fisik Nah Sekarang Kita Juga Makin Memahami Dulu Misalnya Masuk Elektronik Untuk Show-off Canggih-canggihan Sekarang Jadi Keperpaksaan Makin lama Makin mikir Terutama dosen Masuk ke Online Makin repot Makin Dileks Ternyata Kita ngerasa Waduh Makin sibuk Masuk online Komunikasi Makin Bencar Makin lama Makin Kelepotan Dengan Semuanya Harus ber-online Kemudian Pada saat Tergantung Teknologi Atau Semakin Mandiri Dengan Teknologi Terus At the end Sebenarnya Semua ini Sekarang Makin Sehat Makin Stres Menariknya Adalah Tentu Harus kita Waspadai Apakah Lingkungan Digital Ini Sebenarnya Adalah Satu lingkungan Yang Bebas Nilai Atau Tidak Bebas Nilai Dan Juga Dilihat Sejauh Mana Dia Akutable Karena Nanti Kita Bicara Soal Electronic Artificial Intelligence Contohnya Itu data Yang Kita Mau Olah Yang Ada Di Internet Ini Kalau Satu Pepleset Rusak Semua Kondisi Salah Satu Contoh Ini Segedar Gambaran Saja Di Sebelah Kanan Saya Ini Kita Sekarang Sedang Semarak Work Work from home Atau Work Work at home Work Work at home Berarti Kerjakan Bersih Bersih Rumah Nanti Mesti Disebut Work from home Kalau Work from home Berarti Walaupun Kerja di rumah Tapi Kehadiran Pekerjaannya Dianggap Memenuhi Pekerjaan Di kantor Berarti Kita Bekerja Untuk Prestasi Keluar Memang Ada Dua jenis Pekerjaan Tentunya Ada yang Meminta Kehadiran Fisik Ada yang Tidak Harus Meminta Kehadiran Fisik Kemudian Di gambar Ini Seandainya Perhubungan Terang Dibuka Perhubungan Dibuka Orang Boleh Nek Kapal Terbang Dengan Sosial Distance Mungkin Berserang Maksimum Kembal Penumpangnya Dibatasi Andaikan Pilotnya Work from home Di mana Bapak Ibu Masih Mau naik Persawat Di sini Ditulis Pengumuman Silahkan Naik Dengan Tenang Ada Pramuk Hari Mohon Maaf Pilotnya Bekerja Dari Rumah Jadi Kita Naik Pesawat Yang Tidak Ada Pilotnya Tentu Tidak Ada Yang Mau Tapi Kalau Di Indonesia Jangan-jangan Pelangi Juga Karena Indonesia Kan Nekat Nekat Ini Ada Pesan Dari Tiga Orang Pemimpin Dunia Ada Markon Yang Dia Mempertanyakan Bahwa Kalau Internet Jadi Sarana Global Komunikasi Dunia Harusnya Kita Menjaga Internet Trust Sementara Internet Trust Itu Artinya Ada Ada Program Komputer Semua Yang Harus Dijelaskan Harus Aman Terus Pak Jokowi Dalam 2018 2019 Menyatakan Hati-hati Kita harus Tanggap Dan Siap Menghadapi Perang Cyber Kita harus Siap Menghadapi Ancaman Kejahatan Saibu Termasuk Kejahatan Penyalah Gunan Data Sekarang Yang Beronline Ternyata Yang Lihat Kita Saja Kan Kalau Ini Seminar Oke Lah Gak Masalah Kalau Kita rapat Serbatas Kemudian Ada Pihak Yang Mengganggu Cukup Berbahaya Data Adalah Jenis Kekayaan Baru Bangsa Kita Dihargai Lebih Dari Minyak Sementara Pada Saat Komunikasi Satu Trump Dengan Semua Kontroversinya Menarik Untuk Simak Trump Mengatakan The future Does not Belong The Globalist The Futures Belong To Patriot The Futures Belong To Sovereign And Independent Nations Who Protect Their Citizens Respect Their Neighbors And Honor The Differences That Make Each Country Spesial And Unique Hal Ini Menyerahkan Bahwa Sesuatu Yang Berada Ke Internet Menarik Jika Tetap Memangkat Karakteristik Setiap Orang Kalau Bangsa Karakteristik Setiap Bangsa Dan Negara Kita Berada Dalam Satu Uniformity Atau Satu Kepentingan Globalist Itu Selanjutnya Tidak Dapat Ditampik Bahwa Evolusi Teknologi Mengakibatkan Evolusi Terhadap Manusia Dan Berhadapannya Dengan Demikian Hukumnya Juga Nah Cuma Sesuai Karakteristik Hukum Sesungguhnya Hukum Hidup Karena Interdiscipline Bukan Berdiri Sendiri Sebagai Contoh Sederhana Adalah Peresat Orang Bicara Tentang Jual Beli Karena Ketika Ekonomi Demikian Pula Sebaliknya Jadi Saling Mempengaruhi Hukum Tidak Pure 100% Hanya Rule Tanpa Substansi Apapun Yang Menarik Adalah Keberadaan Cyber Ternyata Apa yang Masuk ke dalam Cyber Seakan-akan Kan Ada Tiga Yang terjadi Satu Social Attack Karena Setiap Orang Yang Berkomunikasi Seakan-akan Normanya Hilang Melebur Menjadi Satu Norma Yang Bersifat Universal Misalnya Yang Kedua Adalah Ancaman Terhadap Fisik Fisik Dimaksud Terhadap Jaringan Kemudian Kepentingan Biasanya Pada Saat Bertemunya Pemanfaatan Internet Kepentingan Publik Yang Dikawatkan Adalah Digital Kolonialisme Digital Kolonialisme Itu Berarti Transmisi Budaya Dimana Pihak Yang Menggunakan Terimluensi Oleh Budaya Dari Luar Kemudian Ini Sedikit Gambaran Saja Bahwa Dengan Ada Kajian Etnografi Sebenarnya Memperkaya Untuk Sisi Aspek Legal Terkait Pengembangan Sistem Hukum Nasional Karena Elemen Sistem Hukum Nasional Itu Adalah Substansi Hukum Struktur Dan Legal Culture Tentu Pendekatan Dalam Sosio Legal Yang Salah Satunya Etnografi Sangat Bermanfaat Tidak Hanya Dari Sisi Untuk Melihat Implementasi Kebijakan Tapi Seharusnya Dapat Dikakai Untuk Melihat Apakah Suatu Rumusan Hukum Sudah Sesuai Dengan Drosofis Dan Sosial Dari Masyarakat Atau Bangsa Itu Sendiri Dengan Ketak Lain Kalau Ini Akan Menjadi Semakin Baik Kita Punya Algoritma Hukum Nasional Karena Hukum Indonesia Tidak Hukum Positif Faktanya Ada Hukum Yang Tidak Tertulis Konstitusi Menyatakan Bahwa Peraturan Kita Tidak Hanya Yang Positif Tetapi Juga Memperhatikan Hukum Adat Atau Hukum Tidak Tertulis Faktanya Karena Sistem Kita Negara Antara Negara Saling Mempengaruhi Indonesia Di Antara Dua Benua Dan Dua Samudera Maka Keberadaan Sistem Hukum Indonesia Tentunya Tidak Tertutup Baik Yang Tertulis Maka Tidak Tertulis Dengan Demikian Secara Umum Akan Keluar Yang Disebut Law Hierarchy To Network Jadi Sistem Kita Saling Mempengaruhi Dengan Sistem Yang Lain Dengan Patokan Etika Yang Kurang Lebih Sama Yaitu Etika Dalam Berinformasi Dan Berkomunikasi Itu Sendiri Yaitu Aspek Yang Paling Tertinggi Adalah Privacy Accuracy Property Accessibility Accountability Responsibility And Due Process Jadi Kalau Secara Global Nanti Perilaku Bangsa Indonesia Yang Ditemukan Lebih Banyak Menjadi Pencemar Nama Baik Misalnya Atau Malah Membuat Kerusuhan Maka Itu Akan Menjadikan Orang Berkomunikasi Ke Indonesia Maupun Berkonsaksi Ke Indonesia Akan Menjadi Riskan Sementara Di Sisi Lain International Covenant On Civil And Political Rights Memberikan Jaminan Setiap Orang Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Seharusnya Pada Saat Itu Juga Mereka Mempunyai Duties And Responsibilities Sayangnya Yang Dipersepsikan Di Publik Selalu Distributive Justice Setiap Orang Bebas Berpendapat Menekakan Di Muka Umum Terkait Informasi Publik Tapi Kalau Informasi Privat Tidak Seperti Itu Selayaknya Yang Ingin Diingatkan Adalah International Covenant Civil Political Rights Tidak Hanya Bicara Soal Human Rights Tapi Juga Ada Kewajiban HAM Yaitu Saat Menjalankan Freedom Of Information Ada Special Duties And Responsibilities Ada Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Nah Penyalahgunaan Konteks Ini Kadang-kadang Orang Orang Mengatakan Rasanya Hukum Terlalu Terlalu Apa Namanya Terlalu Mengekang Padahal Sebenarnya Kalau secara Normatif Kejahatan Itu Bisa saja Kejahatan Yang Lama Tapi Kemasannya Yang Baru Dan Dalam Konteks Pidana Biasanya Pertanyaannya Apakah Dia Hadir Sebagai Suatu Kekhususan Bisa Jadi Merupakan Suatu Ketentuan Yang Berada Di luar Tau Atau Dalam Satu Buku Itu Kembalikan Kepada Ahlinya Tapi Yang Ingin Sampaikan Begini Hari Ini Kekhatannya Kejahatan Tapi Berasa Kejahatan Berjumlah Dan Berdampak Satifis Itu Malah Terjadi Perkerangan Kenapa Karena Nanti Dianggap Cyber Crime Itu Yang Merujuk Para Cyber Attack Dipersamakan Dengan Arm Attack Jadi Hari Ini Kita Lihat Kenakalan Kenakalan Berjumlah Gak Ada Pembinaan Lama Lama Jadi Komplain Selain Komplain Ternyata Dipersepsikan Sebagai Serangan Yang Berdampak Serangan Balik Jadi Perlaku Masyarakat Memang Harus Dilihat Apakah Jangan Jangan Satu Respon Yang Ada Itu Sebenarnya Respon Yang Natural Atau Respon Yang Merupakan Settingan Penggalangan Atau Agenda Tertutu Jangan Lupa Era Kedepan Kita Ini Era Yang Tentan Untuk Terjadi Serangan Serangan Yang Bersifat Proxy Yang Tidak Ngaku Bahwa Itu State Actor Padahal Di Belakarnya Ada State Actor Kemudian Di Sisi Lain Seperti Lampak Pendidikan Kita Mempersiapkan Sumber Daya Yang Mempenuhi 4C Terdekat Thinking Creative Collaboration Dan Communication Pendidikan Dan Kebudayaan Kita Tidak Hanya Berdiri Sendiri Dan Bahkan IPEC Adalah Di Poin Yang Berikutnya Bukan Yang Utama Yang Utamanya Justru Adalah Bagaimana Kita Meningkatkan Pendidikan Nasional Yang Meningkatkan Keimanan Dan Ketapan Setah Hak Mulia Dari SDM Kita Kemudian Ini Beberapa Manak Jangan Sampai Identitas Budaya Dan Hak Masyarakat Tradisional Hilang Ada Pasal 28I Kemudian Ada Negara Berwajiban Memajukan Kebudaya Nasional Indonesia Sehingga Kalau Dengan Internet Ternyata Bang Sertif Lebih Banyak Anda Kutip Terinfluence Dan Hilang Identitas Budaya Dan Kekayaan Budaya Nasional Maka Pemangkatan Internet Justru Melanggar Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Fatima Yaitu Kita Harus Merdeka Berdaulat Bersatu Adana Akmur Demikian Pula Kalau Terjadi Kekiratan Ekonomi Yang Malah Perlindungan Indonesia Malah Ditambang Ini Menarik Perilaku Masyarakat Dalam Berkoneksi Di Internet Kita Seringlah Kali Melihat Orang Belum Mandiri Belum Dewasa Untuk Masuk Dalam Dunia Digital Dia Masuk Malah Menyalah Gunakan Sistem Yang Telah Ada Jangan Lupa Ada Resiko Dan Tanggungjawab Seringkali Yang Dirasakan Adalah Orang Masuk Internet Pakai Nama Alias Terus Berbuat Sesuatunya Segala Sesuatu Sesuka Hati Bisa Jadi Salah Satu Niatan Perlaku Yang Sebenarnya Adalah Mencari Nafah Contoh Sederhana Adalah Para Youtubers Sengaja Membuat Sensasi Untuk Meningkatkan Like And Share Itu Salah Satu Contoh Saja Bagai Penutup Tentu Perkembangan Ilmu Pengetahuan Global Saat Ini Berkarakter Interdisiplin Itu Sudah Bawaannya Karena Dunia Digital Bicara Soal Teknik Ada Sosial Ada Sosio Ada Tekno Dan Ada Bisnis Perspektif Jadi Sosio Tekno Bisnis Perspektif Para Ilmuwan Lintas Disiplin Berkolaborasi Mencari Solusi Yang Paling Tepat Untuk Mengatasi Permasalahan Hukum Yang Sedang Dihadapi Oleh Masyarakat Yang Bisa Saja Itu Mungkin Mengatasi Natural Sebagai Masalah Misalnya Peristiwa Pandemi COVID-19 Hari Ini Selain Ini Ada Teori Tentang Konspirasi Teorinya Karena Faktanya Virus Tersebut Bukan Virus Yang Secara Alamnya Terjadi Tapi Merupakan Hasil Dekayasa Kampus Seiring Dengan Itu Arahan Dari Pak Menteri Adalah Kampus Merdeka Menyiapkan Mahasiswa Untuk Menyangsong Abad 21 Ada Kampus Merdeka Ada Merdeka Belajar Kemudian Diharapkan Mahasiswa 60% Pada Program Studinya 40% Boleh Keluar Fakultasnya Untuk Fakultas Hukum Saat Ini Bisa Dikatakan Secara Garis Besar Terakhir Penunggi Di Matakulia Wajib Fakultas Itu Cuma 80% Di Luar Itu Sudah Bisa Mengambil Di Tempat Lain Tapi Kalau Bisa Dalam Program Peminatan Karena Kalau Tidak Ikut Program Peminatan Berarti Rasajanah Hukum Lulus Tanpa Peminatan Sesuai Karakteristiknya Ilmu Hukum Membutuhkan Kolaborasi Dengan Ilmu Lain Perlu Reformasi Kuribun Fakultas Hukum Kedepan Dalam Merespon Gagasan Kampus Merdeka Dan Merdeka Pembelajar Tersebut Ini adalah Kolaborasi Antarkailmuwan Dan Alhamdulillah Termasuk Kaya Ada 10 Bidang Studi Ada 10 Bidang Studi Dan Ada Entity Screen Di Sana Sehingga Kita Akan Lebih Kaya Untuk Mengembangkan Sistem Hukum Nasional Sosio Legos Tadis Adalah Persembahan Ilmu Hukum Yang Penting Untuk Dikembangkan Khusususnya Dalam Menjelaskan Bagaimana Hukum Bekerja Dalam Masyarakat Bagaimana Berbagai Kebijakan Diimplementasi Dalam Masyarakat Metode Yang Banyak Dibunakan Dalam Social Ego Studies Banyakan Adalah Minjam Dari Antropologi Yaitu Etnografi Kemudian Etnografi Dikumpah Etnografi Of Law Dalam Konteks Digital Etnografi Tentu Sangat Menarik Perspektifnya Lebih Diperkaya Juga Dengan Aspek Aspek Berpikir Tentang Ketahanan Dan Keamanan Negara Selain Tadi Yang Sebenarnya Sedaran Paling Depan Bahwa Suatu Informasi Yang Disampaikan Di Muka Publik Sesungguhnya Tidak Lepas Dari Conflik Of Interest Setting Agenda Dan Harapan Mencapai Keuntungan Terakhir Dari Saya Semoga Seminar Ini Digital Seminar 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 Melalui Web Berjalan Dengan Baik Semoga Fruitful Discussion Atau Diskusi Yang Memberikan Manfaat Buat Bangsa Dapat Dikap Proleh Dalam Forum Ini Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Join Mengikuti Sampai Habis Karena Ada Paralel Jam Yang 10 Ternyata Tidak Tergiatan Yang Harus Dilihat Baik Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Selamat Pagi Selamat Berseminar Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Saya Saya Persilahkan Kepada Prof. Sulis Cewati Irianto Sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Masyarakat Pembangunan Pakutan Hukum Universitas Indonesia Untuk Memberikan Ketatah Dua patah Kata Di acara Webinar Kita Hari ini Prof. Sulis Ini Apa Apa Nggak Mbak Hingga Langsung Oh Begitu Bu Sulis Dulu Nggak Bapak Di Open Ya Mungkin Bidang Sedikit Pengantar Kali Bukan Acara Kita Hari Ini Terima kasih Banyak Mbak Tirta Mbak Inga Kami Di Bidang Studi Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Itu Sudah Lama Memikirkan Sepertinya Ada yang Stagnan Dengan Metode Perhatian Hukum Mengapa Dari Dulu Sampai Sekarang Itu Tidak Ada Perubahan Padahal Teori-teori Hukum Sangat Berkembang Karena Masyarakat Sangat Berkembang Katanya Kita Dulu Berakar Hukum Seperti Belanda Tapi Hari Ini Belanda Sudah Berkembang Karah Yang Berbeda Sumber Hukum Tidak Hanya Kodifikasi Tetapi Juga Jurisprudensi Kita Ada Dimana Kita Tentu Juga Tidak Mau Ketinggalan Kita Harus Berkembang Mengapa Karena Masyarakat Membutuhkan Perkembangan Perkembangan Hukum Masyarakat Membutuhkan Sarjana-sarjana Hukum Yang Selalu Update Dan Selalu Bisa Memberi Solusi Ketika Mereka Ada Masalah Hukum Seperti Hari Ini Masalah Pandemi Itu Bukan Hanya Soal Kesehatan Dan Kedokteran Semua Bidang Ilmu Ternyata Butuh Berkolaborasi Untuk Mendapatkan Jawaban-jawaban Dalam Penanggulangannya Bagaimana Menyelamatkan Orang Dan Itu Butuh Kebijakan-kebijakan Yang Tepat Dan Itu Urusannya Para Sadaan Hukum Dalam Hal Ini Tentu Saja Hukum Yang Juga Mengaitkan Pesoalan-soalannya Dengan Masyarakat Jadi Semoga Apa yang Kami Akan Buat Ini Menjadi Juga Batu-batu Kecil Bagi Fakultas Hukum Di Kemudian Hari Supaya Bisa Terbuka Terhadap Perkembangan-perkembangan Baru Perkembangan-perkembangan Interdisiplin Teori-teori Yang Pasti Kalau ada Teori Ada Konsekuensi Metodologisnya Nah Disitulah Kami Mau Berkontribusi Dan Ini Adalah Yang Pertama Mbak Ini Akan Menyampaikan Global Etnography Kenapa Global Etnography Duluan Karena Banyak Teman-teman Yang Bilang Ini Masa Pandemi Tidak Tidak Selanjutnya, kita langsung ke acara puncaknya ya, ke bintang tamu kita hari ini, yaitu Dr. Lipina Inge Nur Cahyo. Saya akrab memanggilnya dengan Mbak Inge ya, saya panggil Mbak Inge aja ya Mbak Inge, supaya akrab tetap. Silahkan. Oke, jadi Mbak Inge, seperti tadi saya sudah sampaikan, mempunyai kahlian di bidang antropologi hukum dan juga gender, telah banyak melakukan penelitian sosial legal dengan menggunakan metode etnografi hukum dan etnografi digital di bidang kekerasan seksual, di bidang korupsi, masyarakat adat, kemudian beradilan bersih, dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja persilahkan kepada Mbak Inge untuk memberikan paparannya mengenai digital etnografi ini. Mungkin saya perlu ingatkan lagi kepada para peserta, selama paparan dilakukan, sebaiknya Bapak dan Ibu mematikan mic-nya, dan sesi saya jawab nanti akan dilakukan setelah paparan, sehingga ini adalah saatnya Mbak Inge berbicara terlebih dahulu. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki pertanyaan, boleh dituliskan di fitur chat terlebih dahulu. Nanti akan saya lihat dan saya ajukan ke Mbak Inge untuk bisa dibahas. Baik, silakan Mbak Inge. Baik, terima kasih Mbak Tirta. Kalau di Fakultas Hukum dan di FISIP, kita semua mau seumur apapun, kita saling memanggil dengan Mbak. Jadi, tetap awet muda. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali boleh ketemu dan saya boleh sharing. Seperti dijelaskan oleh Prof. Sulis, ini tahap pertama dari serial lecture series on Indonesia social legal method. Nah, kebetulan saya diminta untuk sharing soal digital etnography. Karena memang salah satu kesulitan kita di peneliti dan dosen pada masa PSBB, kemudian juga masa, boleh dibilang itu semi-karantina ya, itu adalah untuk melakukan proses collecting data atau pengumpulan data. Nah, ini juga dialami oleh para mahasiswa kita yang berada di berbagai level. Seperti misalnya teman-teman yang akan membuat skripsi, atau teman-teman yang akan membuat tesis, atau disertasi. Nah, sebetulnya kalau boleh tolong dilanjut, silakan. Slide-nya. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal etnography, gitu ya, Bapak Ibu mungkin yang berlatar belakang antropologi memahami bahwa ketika kita bicara soal etnography, maka sebetulnya kita bicara tentang manusia dan kebudayaannya. Nah, ciri khas dari suatu karya etnography adalah biasanya holistik, integratif, kemudian thick description, jadi betul-betul secara detail menggambarkan tentang kehidupan seseorang. Kemudian sifat analisisnya kualitatif, dan kemudian juga menggambarkan semua cerita di dalam tulisan itu sedapat mungkin dari native points of view. Jadi dari sudut pandang si orang yang dari komunitas yang kita teliti itu. Nah, teknik yang biasa digunakan di dalam etnography itu adalah observasi, juga dalam beberapa konteks karya etnography itu ternyata ada survey juga sebagai langkah pertama untuk mapping, gitu ya, kasus-kasus mana yang kemudian menarik untuk dikejar lebih detil penggambarannya, atau kasus-kasus mana yang perlu untuk dilakukan observasi terlibat, dan sebagainya. Kemudian juga teknik selanjutnya adalah wawancara, termasuk juga wawancara mendalam. Nah, si peneliti kalau dalam etnography itu terlibat langsung berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang menjadi subjek penelitiannya. Di situ dia mencatat dengan hati-hati, temuan-temuan di lapangan. Nah, catatan ini kemudian dikembangkan menjadi suatu tulisan yang sering juga disebut secara sederhana sebagai etnography. Padahal sebetulnya yang namanya etnography itu adalah prosesnya itu sendiri juga. Oke, silakan slide berikutnya. Nah, dari etnography sendiri sebetulnya ada perkembangannya. Jadi, etnography itu kan lebih banyak dikenal dari kajian-kajian antropologi. Nah, kajian antropologi dulu awalnya itu tidak, pada startnya, pada awalnya itu tidak atau belum mengandalkan etnography. Tapi dulu pengumpulan data dilakukan dengan armchair method. Ini saya dulu waktu di kelas antropologi hukum, Prof. Irhomi Almarhum dan Prof. Sulis menjelaskan, jadi bahwa yang dimaksud dengan armchair method pada zaman itu, zaman kolonial, para peneliti itu duduk di belakang meja, makanya disebut armchair method karena mereka duduk di belakang meja dengan kursi-kursi yang bersenderan tangan itu. Kemudian mereka hanya menulis berdasarkan data yang diperoleh dari para musafir, dari para tentara, atau misalnya para pedagang, orang-orang yang berpergian. Nah, tapi kemudian para antropolog ini merasa bahwa ini tidak cukup. Karena yang digambarkan itu adalah data yang berasal dari perspektif orang yang sama sekali mungkin tidak memiliki skill atau kualifikasi untuk mencatat secara teliti tentang apa yang diamati. Maka kemudian para antropolog ini dengan begitu banyak pertanyaan di kepalanya, mereka memutuskan untuk melakukan pengamatan sendiri. Jadi, pada perkembangan selanjutnya, etnografi ini kemudian dihasilkan dari field research method. Jadi, betul-betul memang orang turun ke lapangan untuk menghasilkan data yang lebih kaya, lebih detail, dan kemudian betul-betul tangan pertama bebas dari perspektif-perspektif lainnya. Nah, di dalam perkembangannya, etnografi ini kemudian oleh Sprelly dan oleh Hammersley juga ada disebut sebagai etnografi baru. Nah, apa yang dimaksud dengan etnografi baru? Jadi, pada konteks etnografi baru, yang diamati itu bukan hanya masyarakat dalam konteks yang sifatnya lokal. Tapi bagaimana masyarakat ini kemudian berinteraksi, bagaimana kemudian mereka beradaptasi, dan sebagainya ketika mereka menerima pengaruh dari luar. Atau ketika mereka misalnya melakukan mobilitas. Atau ketika mereka misalnya berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain di luar komunitasnya. Nah, salah satu ahli yang juga banyak juga menulis tentang etnografi baru ini, dan secara khusus memberi judul multisitus etnografi, itu adalah Apadurai. Itu ya, mungkin teman-teman dari antropologi itu paham betul siapa Apadurai. Jadi, dia berbicara soal bagaimana suatu karya etnografi yang sifatnya borderless. Yang mencoba untuk melihat proses yang terjadi di dalam suatu komunitas, tetapi kemudian tidak hanya dari konteks lokal, tapi juga bagaimana komunitas tersebut berinteraksi, atau misalnya melakukan mobilitas terkait dengan perkembangan di dalam dunia, karena aspek globalisasi. Nah, secara spesifik, sebetulnya di dalam antropologi hukum, itu juga dikembangkan etnografi hukum. Nah, etnografi hukum ini secara khusus, dia mencoba untuk melihat aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi masyarakat di dalam berhukum. Kemudian juga bagaimana masyarakat beradaptasi dengan suatu aturan baru, atau bagaimana justru masyarakat mengkonstruksi ulang aturan-aturan tersebut. Nah, di dalam etnografi ini, yang sekarang juga sedang banyak dikembangkan, itu juga selain etnografi hukum, karena saya orang hukum, itu juga ada yang disebut dengan etnografi digital. Prof. Sulis dan Pak Dekan tadi sudah sedikit berbicara bahwa pada konteks dunia yang sekarang sedang berkembang pesat, terutama karena situasi pandemik ini, maka kemudian interaksi antar manusia itu dilakukan melalui media internet. Nah, ternyata di dalam interaksi tersebut ada banyak simbol, ada banyak kemudian kegiatan, ada banyak kemudian nilai-nilai yang berubah karena media interaksinya juga berubah. Sehingga kemudian dalam rangka mengamati semua perubahan itu, diperlukan ada yang namanya etnografi digital. Silakan untuk slide berikutnya. Nah, apa ya digital etnografi itu, atau etnografi digital? Nah, fokus perhatiannya tetap pada konteks manusia dan kebudayaannya. Tetapi dengan perkembangan teknologi, seperti sekarang ini, kita juga perlu melihat bagaimana manusia mengkonstruksi nilai-nilai baru yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Nah, maka kemudian para peneliti ini, antropolog terutama, mulai fokus untuk memperhatikan bagaimana kemudian simbol-simbol dan perkembangan budaya teknologi. Nah, di dalam beberapa contoh tulisan yang nanti saya juga akan share link dan kemudian judul bukunya, itu ada beberapa contoh kajian awal terkait dengan digital etnografi. Tentang bagaimana manusia yang biasa melakukan sistem perdagangan secara nyata, yang kelihatan berinteraksi secara fisik dan sifatnya lokal, itu ternyata kemudian harus mengubah kebiasaannya untuk melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem pembayaran secara daring. Nah, di dalam hal ini berarti selain ada trust, juga harus ada proses, semacam proses reward and punishment apabila ternyata misalnya, kalau orang hukum bilang, terjadi one prestasi. Ini kan yang sebetulnya kalau di dalam kegiatan jual beli secara fisik, ini akan mudah sekali gitu ya. Kalau misalnya ternyata tidak trustnya dilanggar, maka kemudian punishment-nya adalah, oke, jangan belanja lagi di dia, kemudian juga kita mungkin akan mengembangkan semacam gosip, atau misalnya pembicaraan, atau bahkan mungkin kita akan melaporkan orang yang bersangkutan kepada polisi. Tapi bagaimana kalau misalnya terjadi jual beli ini secara daring, atau secara online? Nah, ini yang kemudian juga diteliti oleh orang yang bernama Hart, terkait dengan perubahan sikap manusia, perubahan values dari kelompok manusia ini, dari kelompok masyarakat ini, terkait dengan kebiasaannya dalam melakukan proses transaksi atau perdagangan yang tadinya lokal, nyata, secara fisik, kemudian harus berubah menjadi daring. Nah, kemudian juga contoh kajian lainnya adalah keterlibatan perempuan dalam pengembangan open source library. Nah, ternyata ditemukan bahwa perempuan itu hanya 13 persen yang terlibat dalam pengembangan Wikipedia pada sekitar tahun, antara tahun 2000 sampai tahun 2010. Nah, hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Goldsmith & Bosch, itu ternyata memperlihatkan bahwa ada aspek persoalan iliterasi perempuan terkait dengan isu digital ini. Sehingga kemudian Goldsmith & Bosch itu mencoba untuk melihat juga ini sebenarnya dasar problemnya apa ya? Apa yang membuat perempuan sedikit terlibat di dalam pengembangan open source library? Oh, ternyata karena ada persoalan nilai budaya. Seperti misalnya mulai dari tingkat high school, perempuan itu ternyata diharapkan untuk lebih aktif atau lebih fokus di isu-isu yang terkait dengan bidang atau wilayah. Ketimbang misalnya belajar matematika, belajar fisika, STEM itu ya. Nah, ini juga ternyata berpengaruh akhirnya. Jadi dianggap sebagai bukan bagian yang menarik untuk ditekuni oleh perempuan. Jadi ini ada persoalan diamati juga dalam konteks digital etnografibu. Ada persoalan terkait dengan rasio gender dalam pengembangan open source library. Ini kajiannya Goldsmith & Bosch. Silakan dilanjut. Boleh dilanjut slide-nya? Terima kasih. Oke. Belum, yang tadi. Nah, bagaimana kemudian caranya dalam melakukan digital etnografi ini? Sebenarnya caranya itu sama dengan atau hampir mirip dengan kalau kita melakukan etnografi secara fisik. Nah, jadi secara etis, minta izin kepada komunitas, kemudian melindungi anonimitas dari komunitas tersebut, kemudian juga tetap melakukan proses observasi terlibat atau observasi terhadap hubungan antar manusia dan berbagai simbol yang digunakan dalam interaksi tersebut. Kemudian juga melakukan wawancara, baik wawancara secara kualitatif ataupun wawancara secara mendalam dengan para anggota dari komunitas tersebut. Nah, tapi kemudian catatannya, ini dari segi etikanya, hanya gunakan material yang telah diizinkan oleh komunitas tersebut untuk dipublikasi. Ini juga sebetulnya agak mirip dengan etnografi secara generik. Jadi yang boleh dipublikasi hanyalah yang sudah diberikan izin untuk dipublish. Nah, kemudian ini juga sama. Jadi kalau dalam konteks digital etnografi, kita tetap harus melibatkan komunitas yang menjadi subjek penelitian kita sebagai bagian dari cara kita untuk meletakkan respek kita sebagai peneliti kepada komunitas tersebut. Nah, yang berbeda nanti adalah teknik pengumpulan datanya. Tapi itu nanti untuk slide yang dua slide lagi setelah ini. Silahkan digeser slide-nya. Oke. Nah, komunitas digital apa saja yang dapat kita jadikan sebagai subjek penelitian? Nah, yang sudah pernah dilakukan oleh para antropolog yang berkecimpung di dalam digital etnografi, itu adalah mengamati interaksi-interaksi yang terjadi di dalam ruang-ruang diskusi khusus. Misalnya kalau di Indonesia ini, salah satunya adalah kaskus. Meskipun kaskus itu juga isu-isunya juga seringkali kemudian campur. Tidak spesifik juga. Nah, atau misalnya mengamati berbagai komunitas dalam platform media sosial. Nah, medsos ini teman-teman boleh sebutkan misalnya Twitter, Flickr, YouTube, Facebook, Instagram, apalagi, Line, Whatsapp, apalagi kemudian. Nah, itu juga menarik. Ada isu juga segregasi gender, segregasi usia, itu di dalam siapa yang paling banyak berkecimpung di platform media sosial khusus. Itu juga menarik untuk diteliti. Nah, komunitas digital yang lain yang juga diamati oleh para etnographer itu adalah komunitas game online. Mereka punya aturan-aturan sendiri. Mereka punya kemudian cara punishment sendiri. Bahkan, seringkali kemudian mereka juga punya cara untuk melakukan pembayaran sendiri. Jadi, ada cara barternya sendiri. Nah, termasuk juga mungkin yang Bapak Ibu kenal juga, Bitcoin. Nah, itu juga akan sebetulnya prosesnya juga dari komunitas-komunitas ini. Nah, yang menarik juga salah satu etnographer itu dia meneliti tentang komunitas hacker. Jadi, mungkin Bapak Ibu juga dan kawan-kawan sering mendengar bahwa ada yang namanya hacker yang sifatnya justru membantu pemerintah. Ada hacker yang justru misalnya melakukan melakukan tindakan hacking gitu, membajak itu. Lebih karena untuk misalnya menegakkan keadilan gitu ya. Karena misalnya mereka protes, ada orang yang dikenai proses hukum, tapi tidak sesuai dengan prosedur keadilan gitu ya. Atau ada juga yang memang hacker yang dia melakukan melakukan kegiatan hacking itu dalam rangka justru untuk memperoleh keuntungan. Jadi, untuk melakukan pemerasan dan sebagainya. Nah, yang termasuk juga komunitas digital yang diamati oleh para etnographer itu juga adalah alternate community. Nah, alternate community ini sebetulnya oleh kita gitu ya. saya nggak berani bilang bahwa kita adalah orang normal gitu, tapi mungkin itu bisa disebut ya. Kita yang merasa normal ini gitu, itu seringkali kemudian memandang bahwa alternate community ini adalah kelompok yang ajaib gitu, atau itu tidak sesuai dengan masyarakat secara mainstream. Nah, tapi ini kemudian diteliti oleh para etnographer ini karena ternyata di dalam komunitas-komunitas tersebut itu didapati bahwa mereka memiliki aturan-aturan yang mereka konstruksi sendiri, bahkan juga aturan-aturan tersebut dipergunakan ketika misalnya mereka mengalami konflik dengan pihak lain yang bukan termasuk di dalam komunitasnya. Silahkan boleh lanjut. Oke. Nah, data macam apa yang kemudian dapat dihasilkan dari digital entropologi? Pertama, informasi demografi. Kedua, history atau background information. Tiga, simbol-simbol apa saja yang dipergunakan dalam interaksi antara anggota komunitas digital tersebut, termasuk juga bagaimana cara mereka berkomunikasi. Nah, secara khusus, kalau digital etnography ini dipergunakan untuk suatu penelitian hukum, sehingga kemudian itu menjadi etnografi hukum digital, maka data yang dikumpulkan itu juga termasuk aturan-aturan yang mereka konstruksi, nilai-nilai yang diberlakukan dalam komunitas tersebut, atau nilai-nilai dan aturan yang dikonstruksi bersama, dan kemudian mereka evaluasi apabila terjadi konflik antar anggota komunitas. Kemudian bagaimana pola-pola penyelesaian konfliknya? Itu data yang dapat diperoleh dari digital etnography. Silakan. Tetapi kemudian, meskipun kelihatan menjanjikan, dan terus juga ini merupakan satu wilayah yang perlu kita eksplorasi dalam rangka mengembangkan penelitian hukum dengan perspektus sosial legal, atau dalam rangka justru juga untuk mengembangkan etnography sendiri. Digital etnography ini tetap punya tantangan. Apa tantangannya? Yang pertama itu adalah, ini juga berdasarkan diskusi dengan Mbak Tirta, Mbak Dia, Bu Sulis juga ya, Mbak Yvonne. Jadi muncul isu bahwa kalau di dalam dunia maya itu kan orang cenderung menampilkan front stage-nya. kemudian seringkali front stage-nya jadi maksudnya seperti saya misalnya berusaha untuk tampil rapi untuk event ini. Padahal bisa saja, misalnya ketika saya melakukan rapat-rapat zoom, saya pakai duster, atau saya misalnya pakai kaos oblong, dan ya so what? Kan kita yang penting adalah substansi. tetapi kemudian dalam konteks dalam konteks event ini, saya di front stage harus tetap kelihatan sebagaimana ketika kita berada di kantor. Ini yang sulit untuk misalnya dicek terkait dengan isu front stage dan backstage. Seringkali kemudian orang menampilkan bagian front stage-nya, jadi bagaimana kemudian dia mengatur ucapannya, bagaimana kemudian dia bertindak kelihatan bagus. Ini aja deh Bapak Ibu kalau melihat Instagram yang live gitu ya, itu kan kelihatannya cantik-cantik sekali gitu para model itu ya, atau para beauty influencer itu. Tapi ada juga beauty influencer yang jujur, dia seringkali kemudian juga menayangkan bagaimana ketika dia menghapus makeup-nya. Dan kelihatan wajah aslinya, dan memang secara menurut standar yang diberlakukan oleh masyarakat secara umum, mungkin dia dianggap hitam kulitnya, atau misalnya dianggap bahwa matanya ternyata kecil gitu, tidak sebesar yang ditampilkan gitu. Nah, dalam hal itu, itu kelihatan backstage-nya. Tapi seringkali kemudian orang, ketika dia tampil di Instagram, ketika dia tampil di Facebook, yang kelihatan adalah happiness ever after. Jadi front stage-nya. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa apa yang dia, apa data yang dia sampaikan, kemudian betulkah bahwa, bahkan ya, ada pertanyaan juga, ini jangan-jangan si X yang bicara dengan saya lewat email, atau lewat Twitter, atau lewat Facebook ini, beneran si X gitu. Kan Bapak-Ibu juga sering mengalami kan, bahwa pakai akunnya orang yang dikenal, ternyata bukan orang tersebut gitu ya. Nah, ini terjadi karena ada persoalan anonimitas dalam dunia maya gitu. Dan ngeceknya itu, kalau kita tidak benar-benar kenal, itu sulit. Ini tantangan buat kita. Nah, kemudian juga tantangan berikutnya adalah, secara metodologis memang ada pertanyaan soal validitas data. Ini kemarin dikemukakan juga dalam diskusi oleh Bapak-Ibu. Terutama kalau menggunakan standar etnografi jenerik, yang kita duduk, ketemu orangnya, kalau bisa tiap hari, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si orang itu, mengamati orang itu dari jarak dekat, bahkan kita sampai tahu gitu ya, dia kesukaannya apa. Terus kemudian juga, bagaimana ekspresi wajahnya ketika si informan kita ini marah dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan digital etnografi kan belum tentu kita mendapatkan itu. Bagaimana kemudian kita menyatakan bahwa data yang kita dapat ini adalah valid gitu. Nah, ini merupakan dua tantangan untuk kita. Nah, tapi kemudian Bapak-Ibu, prinsipnya sebetulnya di dalam digital etnografi, kita tetap melakukan apa yang dilakukan di dalam etnografi secara generik. pengumpulan bukti, evidence itu tetap dilakukan dengan kita mengamati pertukaran simbol. Pertukaran simbol lewat kata-kata, gambar. Untuk validitas, kita tetap bisa mengecek catatan login. Kemudian kita masih bisa melakukan juga cross-check gitu ya, konfirmasi dengan misalnya janji wawancara atau kita cross-check ke anggota komunitas yang lain. Kemudian juga kita bahkan masih bisa menginventaris keragaman yang ada. Nah, prinsipnya adalah kalau kita melihat bahwa internet itu sekarang bukan hanya digunakan sebagai suatu media gitu ya, tapi itu sudah menjadi bagian dari daily life, maka kemudian digital etnografi ini bisa dilakukan. Minimal, orang yang menggunakan internet, menggunakan kemudian media sosial untuk sebagai bagian dari hidupnya itu sangat layak untuk diamati sebagai subyek di dalam etnografi digital. Karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada konteks sesaat ini. Saya nggak mau bilang modern gitu ya, karena nanti akan ada post-modern lagi dan sesudahnya lagi. Nah, kita yang harus kita pastikan adalah apakah kita bisa mengamati mereka dalam konteks daily life di internet. Kemudian, exact time asking question. Jadi, kalau misalnya seringkali kan ada pertanyaan yang mahasiswa bilang begini, Bu, boleh nggak kita mengajukan pertanyaan lewat email atau lewat WhatsApp untuk wawancara. Pertanyaan saya kemudian adalah bentuk data apa yang kalian harapkan? Kalau data yang diharapkan itu hanyalah sebatas misalnya Anda melakukan survei, Atau misalnya data yang Anda harapkan itu adalah data terkait dengan soal pengetahuan secara umum. Silakan. Tapi, kalau Anda berharap akan memperoleh data tentang bagaimana sungguhnya persepsi, sikap, kemudian respon secara real dari orang tersebut, Anda nggak bisa mencari data hanya dengan mengajukan email atau misalnya dengan WhatsApp. Karena Anda nggak akan bisa catch up, Anda nggak akan bisa memotret langsung, Anda nggak akan bisa mencatat langsung apa reaksi orang itu ketika dia menjawab pertanyaan itu. Nah, dengan demikian berarti dalam situasi kayak gini, mau nggak mau Anda mengganti proses berkunjung dan wawancara itu dengan wawancara secara daring. Tatap muka secara daring. Jadi, dalam hal ini masih ada keterbatasan misalnya untuk mengajukan wawancara dengan menggunakan teks. Nah, tantangan berikutnya juga terkait dengan digital etnography itu adalah bagaimana kemudian menghasilkan data yang simpatnya tick and pit. Jadi, data yang tebal, bukan tebal ya. Jadi, data yang detail, komprehensif, kemudian betul-betul menggambarkan proses orang itu, karakteristik orang itu, kemudian juga bagaimana dia bereaksi dalam situasi-situasi tertentu, dan sebagainya. Oke, silakan boleh lanjut slide berikutnya. Nah, di dalam penelitian hukum, etnografi digital, yang tadi, boleh? Sebelumnya. Satu page. Satu page sebelumnya. Oke, good. Eh, no, no. Sesudah tantangan, mohon maaf. Oke. Nah, dalam etnografi digital untuk penelitian hukum, yang kita lakukan adalah bagaimana menghadirkan hubungan yang berada pada tataran realistis antara hukum dengan perilaku masyarakat. Kemudian, bagaimana kita menggali nilai-nilai yang mendasari perilaku tersebut. Nah, yang berikutnya, yang coba kita hasilkan melalui etnografi digital dalam penelitian hukum, adalah bagaimana mengungkapkan sistem berpikir anggota masyarakat yang kita amati secara daring itu. Kemudian juga, kita mencoba untuk memahami bagaimana masyarakat berhukum. Bagaimana masyarakat menciptakan self-regulation. Kayak di komunitas-komunitas kaskus itu, atau salah satu penelitian yang di buku digital etnografi, itu si peneliti mengamati tentang bagaimana kelompok gig, gig itu jadi, kita sering bilang nerd, tapi ini nerd di bidang komputer, yang mereka kemudian uplok, mereka kemudian fokus, berinteraksi hanya melalui daring, hanya di dalam komunitas tersebut. Bagaimana kelompok gig ini, mereka menciptakan self-regulation. Atau justru bagaimana kemudian mereka resisten terhadap aturan-aturan dari pihak ketiga. Atau bagaimana mereka membangun strategi ketika berhadapan dengan aturan-aturan yang hadir masuk dari pihak ketiga itu dalam kelompok mereka. Nah, etnografi digital dalam pelitian hukum juga dapat digunakan untuk menemukan pola interaksi aturan yang berlaku pada kelompok-kelompok subculture. Contohnya pada misalnya kelompok-kelompok hacker gitu ya, itu bisa digunakan untuk profiling gitu bahkan. Oke, silakan. Boleh lanjut. Nah, etnografi digital itu dalam pelitian hukum ini contohnya ya, ada beberapa. Misalnya yang pernah dilakukan, ini ada di dalam buku digital etnografi, studi tentang strategi dan resistensi remaja perempuan yang menjadi gamer profesional dalam menghadapi kekerasan seksual di komunitasnya. Termasuk juga soal sanksi yang diberikan kepada pelaku. Kemudian juga ada studi tentang kepatuhan terhadap aturan-aturan terkait dengan penyebar luasan free software dan politik berbagi. Nah, ini kayaknya penting untuk orang Indonesia karena hampir semua orang Indonesia termasuk saya itu punya masalah dengan penyebar luasan free software. Oke, dan kemudian juga studi tentang kepatuhan terhadap strategi, kepatuhan, strategi, dan resistensi dari pihak penjual dalam platform belanja daring. Bapak, Ibu, dan teman-teman tentu sudah mungkin secara karena mau gak mau sekarang kita juga banyak belanja daring mungkin sudah mengamati bahwa memang ada komunitas penjual di dalam platform belanja daring itu yang mereka punya, mereka berusaha untuk menjaga trust itu. sehingga kemudian mereka tidak mengizinkan atau mereka ikut bahkan ikut menjatuhkan punishment apabila misalnya ada salah satu toko, salah satu penjual yang ternyata puan prestasi atau melakukan penipuan bahkan. Jadi, mereka merekonstruk aturan-aturan itu di dalam komunitasnya. terakhir ini adalah beberapa bacaan yang mungkin bisa diakses kalau untuk digital etnography itu ada kalau saya gak salah di PDRH ini sudah pernah diberikan kopinya ya Bu Yvonne terus kalau untuk digital etnography yang pertama yang Larissa Heard mungkin belum ada tapi kalau yang hater host ini sudah pernah diberikan di apa di dalam di PDRH kemudian yang tautan yang di bawah itu tulisannya Daniel Miller Bapak Ibu kalau yang tertarik silakan diakses itu ada DOI-nya dan ada link-nya itu mereka membuat itu menjadi free source tapi mohon supaya bisa dipergunakan dengan bertanggung jawab. Demikian dari saya sharing saya semoga cukup menarik saya kembalikan kepada Ibu Moderator Mbak Gita silakan. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Mbak Inga atas paparannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi Mbak Inga sudah memberikan kepada kita paparan mengenai caranya ya kemudian data apa saja yang bisa didapatkan melalui etnografi digital kemudian tantangan-tantangan apa yang kita hadapi ketika melakukan etnografi digital terus serta beberapa contoh studi hukum yang menggunakan etnografi digital. Nah baik Bapak Ibu sekalian sekarang kita bisa masuk ke sesi diskusi karena jawab untuk sesi diskusi pertama mungkin saya akan persilahkan tiga peserta dulu untuk bertanya gitu ya bisa dengan menggunakan fitur angkat tangan tuh di zoom gitu ya so far sih belum ada yang bertanya di chat ya jadi saya persilahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk bisa menggunakan fitur angkat tangan kalau belum ada yang bertanya boleh nggak saya sedikit boleh mungkin untuk teman-teman yang studi hukum ya apa sih nih hubungan etnografi hukum sama hukum gitu ya etnografi ini kan adalah metode untuk menggali kebudayaan suatu masyarakat kebudayaan itu apa sistem berfikir sistem berpengetahuan pola-pola hidup dan juga sistem berhukum jadi setep pada masyarakat itu pasti ada pengetahuan di jadwal ini di nama-nama pasti yang saya nggak boleh gitu ya nah saya sendiri sudah banyak sekali menggunakan metode hukum misalnya angk sidang ya kami berpendapat bahwa angk sidang kita bisa tahu karena disitu kita bisa makin di jadwal atau kalau ada saksisnya ada jaksanya ada saksi gitu apa yang kita dapat dari ruang saksis buku apa yang kita dengar kita saksikan itu semua adalah data kita jadi sebenarnya itu ingin melihat worldview dari orang yang kita amati mau dia hakim mau dia pelaku mau dia korbannya mau dia lawyernya mau dia jaksanya apa sih yang dia pikirin apa yang dia merasa kesal dia takut dia marah tapi juga apa harapan-harapannya dia ke depan dengan proses-proses persidangan itu kayak gitu misalnya terima kasih baik terima kasih Prof Sulis silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya belum belum ada oh ini ada Mbak Cici nih Ibu Sri Mambuji apakah ada pertanyaan yang diajukan sementara belum Mbak ini kebetulan putus-putus maaf ya baik Ibu Bapak Ibu yang lain mungkin Mbak Tita bisa cerita kemarin studi disertasinya seperti apa Mbak Dianto Sitawati kemana Pak dirimu atau Mbak Yuni Mbak Yuni itu studinya sangat keren tentang buruh migran domestik perempuan di Saudi Arabia mungkin bisa cerita menggunakan pelitian seperti apa Tempohari Mbak Yuni nggak ada nih oke silahkan waktu itu belum pakai digital etnografi Mbak langsung studi langsung ke Saudi apa-apa cerita aja studi etnografinya Mbak oke wah saya belum siap nih sebetulnya yang lain dulu saya biar nongol di video saya ini sebentar sebentar yang lain dulu ini sudah ada yang mau nanya ada satu pertanyaan dari di chat dari Gita dari Gita dan dari Arif ada Gita dan dari Arif Arif dan ada satu lagi tapi nggak ada namanya sebentar kalau yang dari Arif silakan Arif kalau ingin bertanya terdengar ya suara saya agak berikutnya Arif jelas jelas oke terima kasih Bu Tulis dan Mbak Ine atas pakarannya ya kalau kita berbicara soal etnografi digital menurut saya itu kita berbicara soal kemungkinan dan batas-batas jadi ada memang hal-hal yang memiliki untuk kita lakukan penelitian menggunakan teknik digital etnografi tapi tetap kita mengakui ada batas-batasnya nah menurut saya ada dua hal ya bagaimana cara kita memperlakukan digital etnografi yang pertama adalah apakah yang pertama adalah melalui dunia digital kita itu berupaya untuk menemukan suatu bentuk kejala sosial budaya yang sebenarnya tidak berbeda dengan dunia nyata jadi ini hanya sebatas pindah platform begitu kita tetap menemukan interaksi di dunia nyata tapi ini kita berusaha untuk melihat di dunia nyata yang kedua yang kedua adalah bagaimana kita berupaya untuk menemukan gejala-gejala sosial budaya yang baru atau akibat dari berkembangnya teknologi digital ini melalui etnografi digital kita sebenarnya berupaya untuk mencari bentuk-bentuk baru yang berusaha-perusaha saya kira perkembangan yang lebih luas daripada digital etnografi ini lebih pada yang kedua dimana kita harus mengubah bukan mengubah tapi memposisikan paradigma kita itu juga digital jadi bukan sekedar bina platform tapi juga kita mengembangkan cara berpikir digital yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan konteks kalau kita melakukan digital etnografi di hal yang pertama tadi yang sekedar pindah platform kita mungkin dapat tahu konteks-konteks tertentu karena kita bisa menggunakan logika kita untuk melihat dunia nyata kemudian kita berusaha terapkan di dunia digital tapi bagaimana dengan pencarian konteks pada metode etnografi digital yang kedua tadi yang misalkan kita berupaya belajar mengenai pluralisme hukum di media sosial itu kan saya yakin bukan sekadar kita karena sudah mengetahui berbagai literatur mengenai pluralisme hukum kemudian kita mempelajari gejalanya di media sosial tapi saya yakin ada hal yang lebih kompleks di situ bagaimana kita berupaya menggali konteks Mbak Inge di dunia digital ini yang menurut saya masih sangat kental atau masih sangat dimungkinkan jika kita melakukan penelitian yang harus berlindungi dengan subjek yang kita teliti terima kasih oke terima kasih Mas Arief baik Mbak Inge mau langsung jawab atau kita ambil dua pertanyaan lagi dulu langsung jawab kali ya soalnya saya enggak orangnya suka lupa dan distract nanti orang ngobrol hal lain yang oke dan ini kebetulan Arief sebenarnya Arief enggak tahu jawabannya oke terkait dengan soal konteks jadi kalau kita di dalam ini agak berisik kenapa ya nah terkait dengan soal konteks sebetulnya ketika kita apa ketika ini kan ini kan sebetulnya kan kalau kita pakai cara pandang yang pertama yang tadi Arief jelaskan bahwa sebetulnya kita cuma pindah platform itu misalnya bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk penelitian terkait dengan kekerasan seksual nah kalau untuk orang hukum ya itu ada 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 pendekatan yang pertama itu misalnya ketika kita mengamati bagaimana kemudian bentuk-bentuk KS itu di dalam apa di dalam media daring itu itu kemudian dapat diberikan maaf saya videonya belum dapat diberikan ada ada proses konstruksi nilai dan kemudian juga ada proses penetapan sanksi dan sebagainya nah itu kan sebetulnya kan apa yang terjadi di dalam konteks dunia nyata itu dia bagi seorang aja gitu kalau yang nah itu dapat dilakukan seperti itu pemilikiannya juga kemudian nanti akan banyak misalnya berkaitan dengan proses apa namanya menemukan rules yang di dalam konteks dunia nyata kemudian di apa di apa istilahnya di compare dengan rules yang ada di dalam konteks dunia maya nah tetapi kalau di dalam konteks yang di dalam apa perspektif yang kedua yang tadi ditanyakan oleh Arief itu sebetulnya bagaimana kemudian menggali konteks ini terkait dengan nah ini ini salah satu tantangan kita juga sebagai pendidik kalau kita mau melakukan digital endography jadi kita memang harus kemudian secara sabar itu masuk ke dalam apa yang tadi saya sebut sebagai komunitas-komunitas itu kemudian juga mencoba untuk tadi mendudukan diri sebagai orang yang mau gak mau kemudian dia belajar soal hal-hal terkait dengan isu daring itu atau misalnya terkait dengan isu internet itu nah dari situ maka kemudian kita akan paham ada simbol-simbol yang dipertukarkan di dalam komunitas itu yang kita kalau sebagai kalau teman-teman wibu itu bilangnya itu kan kita ini kan sebenarnya nomis gitu ya yang apa yang oleh komunitas ini mungkin kita itu sebagai orang yang nomis ini gak paham gitu pertukaran simbol itu nah dari situ kemudian baru kita bisa membaca konteks apa yang kemudian kita harus cari apa yang kemudian kita harus fokuskan kita kejar dan sebagainya nah ini biasanya dilakukan apabila kita misalnya melakukan penelitian-penelitian terkait dengan hal-hal yang apa ya bagian dari bagian dari kebudayaan ngomongin sorry ya soal kebudayaan bagian dari kebudayaan atau bagian dari cara berhukum yang tidak kita ketemukan di dalam dunia nyata gitu tadi Arief udah sebenarnya udah singgung sedikit sih misalnya kayak kita lagi ngobrol soal apa namanya terkait dengan kayak game online gitu ya orang-orang yang komunitas game online ini mereka bahkan mungkin mereka menganggap gitu bahwa kita ini yang no miss ini itu sebetulnya adalah hal yang tidak realistis gitu yang realistis itu adalah tantangan yang mereka hadapi setiap hari di dalam dunia daring di dalam dunia online itu bagaimana kemudian mereka harus mengalahkan sejumlah orang untuk misalnya memperoleh sejumlah bitcoin dan sebagainya nah ini yang apa kita sebagai peneliti mau gak mau sebetulnya sih sama seperti kita sebagai etnographer generik ya mau gak mau kita memang harus melihat dulu pertukaran simbol yang terjadi mengamati dan mungkin prosesnya bisa lebih lama terutama misalnya untuk tapi ini sih ini ya ini ini stereotyping sih terutama untuk orang-orang seperti saya seorang peneliti perempuan kelas menengah dengan usia agak lanjut dikit gitu ya yang kemudian memang gak terlalu paham soal soal apa dunia dunia maya ini soal daring dan kemudian juga soal digital jadi prosesnya akan lebih panjang sih tapi sekali lagi kuncinya adalah kemudian kita mengamati awal dulu pertukaran simbol itu tadi oke terima kasih oke terima kasih mbak inga semoga bisa menjawab ya 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 terima kasih oke baik mbak inga ini di chat sudah ada 5 atau 6 pertanyaan ya mbak jadi mungkin mbak dan ibu kita hold dulu pertanyaannya sampai 5 atau 6 ini supaya mbak inga bisa menjawab dulu nanti jika masih ada waktu bisa kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan selanjutnya baik mbak pertanyaan selanjutnya dari Gita Lestari Gita bertanya apakah metode etnografis Gita bisa digunakan untuk mengkaji kebijakan terutama yang sedang berlangsung atau itu pertanyaannya oke nah pertanyaan saya juga ke mbak Gita maaf nih ya karena tadi kalau Arief bilang kan harus memahami konteks ini karena saya separuh etnographer saya juga harus bertanya juga mbak Gita ini latar belakangnya hukum atau antropologi mbak atau ilmu sosial yang lain HI bu backgroundnya HI oh HI oke sip nah terkait dengan pertanyaan mbak Gita ini sebetulnya kalau di dalam metode etnografi digital ini dapat digunakan dipinjem ya sebetulnya tekniknya tapi kemudian mungkin tidak seluruhnya dapat dilakukan kalau kita bicara karena kan prosesnya cukup lama kalau untuk mengamati kebijakan iya bisa dilakukan tapi kemudian apakah dia memang kemudian bisa menghasilkan suatu karya etnografi yang thick and thin yang metil itu memang tergantung pada sebetulnya apa yang kita cari kalau memang yang kita kejar itu adalah soal kemudian apa yang melatar belakangi lahirnya sebuah kebijakan kemudian juga perspektif atau resistensi terhadap kebijakan itu maka kemudian mau gak mau kita harus tetap menggunakan metode tadi yang saya bilang jadi ada teknik pengumpulan datanya yang wawancara dan sebagainya tapi kalau secara penelusuran kalau itu untuk melengkapi eh bukan melengkapi sih kalau itu untuk kebijakan iya itu dapat digunakan terima kasih maaf Mbak saya selalu tadi aku lagi ngantri juga kan boleh gak berhenti sekalian ya berkaitan ke pertanyaannya iya saya punya pertanyaan lagi satu kayak gini Bu ini berkaitan kalau misalnya kita mau meneliti tentang gender misalnya misalnya kita etnografi itu kita bisa merasakan langsung kalau ketemu orangnya tapi kalau digital gimana orang-orang yang kita teliti ini kemudian secara digital dia disparitas gitu misalnya kita ada senjang sama mereka itu kan dari kesamaan kita sama informasi itu kan udah udah sejang duluan nah itu yang tidak diinginkan sama etnografer nah itu kalau kayak gitu mengatasnya gimana oke baik baik maaf ini mungkin berkaitan dengan pertanyaannya satu pertanyaan dari youtube ya jadi pertanyaannya kurang-kurangnya sama ya jadi apakah saya melakukan etnografi digital kita tetap perlu untuk mengakses komunitas di dunia mayanya gitu ya atau hanya bertumpu saja pada di virtual world di dunia mayanya oke jadi apakah kita perlu melakukan cross-check gitu ya terhadap real world-nya si orang ini nah teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu gini kalau jadi gini kalau kita mendudukan diri sebagai orang dalam tanda kutip normal gitu ya yang kemudian kita memerlukan sentuhan fisik sapaan kemudian tatap muka terus kemudian kita bisa ada padapan dengan orang itu nah maka kemudian memang sebagai peneliti kita pasti masih apa istilahnya ya cranky pasti masih ingin masih ingin membuktikan temuan kita dengan ketemu di dunia nyata kayak misalnya saya ketemu Mbak Tirta nih saya ngobrol sebagai generasi lama gitu saya akan masih bilang kayaknya gue gak yakin kita mungkin harus tetap muka tapi kalau kita mendudukan diri sebagai bagian dari komunitas komunitas digital tersebut mereka punya rule sendiri mereka juga kemudian punya tadi yang Arief bilang mereka punya konteks sendiri mereka punya simbol-simbol yang dipertukarkan sendiri sehingga kemudian ketika kita berhasil masuk ke dalam situ sebetulnya akan buat kita itu sudah membongkar dunianya mereka yang sesungguhnya justru buat mereka ketika hidup sebagai manusia tidur makan dan sebagainya itu itu adalah bagian yang justru mungkin mereka menampilkan dirinya yang tidak sebenarnya pendiam terus kemudian individualis itu justru adalah backstage-nya mereka gitu itu yang mereka terus kemudian merasa bahwa yang itu gak penting gitu ini gue di dalam dunia nyata apa yang gue create alam gue inilah yang nyata jadi memang apa ya sebagai etnografer sih problem kita justru adalah kita yang punya yang semua peneliti itu kan gak ini ya belum tentu kemudian misalnya punya background yang sama gitu dengan orang yang di telitinya dengan kelompok masyarakat yang telitinya nah itu tantangan si etnografer sebetulnya gitu dalam etnografi generik juga begitu jadi bisa aja misalnya seperti saya melakukan penelitian tentang identitas hukum gitu saya pergi ke kampung gitu ya kemudian saya tanya semua orang berbahasa Sunda dan bahasa Sundanya cepat banget matikan saya tapi kan mau gak mau kemudian saya harus mencoba mendudukan diri berpikir dengan ininya mereka dengan polanya mereka bagaimana kemudian simbol-simbol itu dipertukarkan contohnya begini bisa menarik ini mungkin tapi analoginya mungkin bukan di konteks dunia maya ada seorang teman fakultas hukum gitu ya itu dia menulis menulis hasil pengamatan dia tentang konteks pertukaran konteks simbol ini yang tadinya dia tidak pahami jadi dia menulis bahwa kalau dia ketika dia berkunjung di Sumba dia baru tahu bahwa ternyata penghormatan terhadap orang itu itu diwujudkan dalam bentuk gelas yang dihidangkan Mbak Tirta mungkin tahu gitu ya karena sudah pernah ke Sumba jadi kalau gelasnya itu adalah gelas bagus ada tutupnya itu berarti kita adalah tamu yang dihormati tapi kalau gelas yang dihidangkan kepada kita itu adalah gelas beling biasa maka kemudian oke kita respek sama Anda tapi Anda bukan tamu yang wah nah berbeda kalau misalnya ketika kita datang kita dikasih gelas plastik jadi rupanya itu adalah simbol itu adalah cara penyampaian makna nah di dalam konteks digital gitu ya komunitas digital mereka juga pasti punya simbol-simbol itu yang kita karena kita masih pakai apa ya istilahnya kita nih masih orang hidup di bumi mereka udah hidup di dunia dunia lain gitu ya nah itu mungkin buat kita sebentar-sebentar ini gimana caranya ya gimana caranya ya tadi jawaban saya sama seperti Arief jadi kalau kita mau menggali konteks perhatikanlah bagaimana kemudian awalnya adalah bagaimana kemudian simbol-simbol yang dipertukarkan itu bagaimana cara mereka mempertukarkan simbol itu berangkat dari situ kita akan memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi bahkan kita akan dapat memahami bagaimana kemudian struktur struktur sosial di dalam komunitas itu gitu siapa yang misalnya boleh daring siapa yang misalnya boleh menyapa duluan ketika misalnya para gamer online ini sedang berkumpul di dalam dunia dunia maya itu ya atau misalnya siapa yang sudah masuk kategori lord siapa yang misalnya masih masuk di dalam kategori slave gitu bagaimana cara melihatnya bukan dari banyaknya kemenangan tapi justru dari misalnya kalau untuk yang kategori lord bagaimana kemudian dia bisa mengerahkan orang untuk main berapa banyak berapa banyak istilahnya berapa banyak akun yang kemudian dia bisa kerahkan untuk ikut serta main di dalam suatu slot itu itu baru apa namanya itu juga simbol-simbol dan konteks yang kita mungkin tidak terlalu pahami dalam sebagai peneliti yang nginjak bumi gitu ya oke terima kasih baik-baik mungkin tadi terkait dengan tanya kita yang selanjutnya jadi kalau untuk penelitian gender tetap mungkin perlu pendekatan yang berbeda kalau untuk penelitian gender nah ini tergantung kembali juga kemudian pada isu apa yang mau kita terliti kalau memang dan kebetulan kan memang ya untuk untuk isu gender itu seringkali masih dianggap sensitif terutama untuk misalnya kekerasan seksual atau misalnya tentang bagaimana itu gender dipersepsikan dalam komunitas religius tertentu gitu ya nah itu mau gak mau memang apa namanya kita memang masih harus melakukan dua tahap untuk konfirmasi jadi gak bisa hanya mengandalkan kalau untuk apa 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 yang apa yang dia atau kita gak bisa hanya mengandalkan misalnya bagaimana dia berinteraksi dengan anggota lain di dalam dunia maya mau gak kita harus cross-check misalnya dengan wawancara kepada dia secara daring wawancara online boleh gitu atau wawancara by phone gitu silahkan jadi tetap harus dikonfirmasi kalau untuk isu-isu yang sifatnya sensitif karena itu lebih dalam lagi gitu ya apa harus di-correct oke terima kasih baik terima kasih baiknya selanjutnya ada pertanyaan dari ibu atau mbak tina ini mbak tina suar tina atau bukan ya iya mbak tina halo mbak tina apa kabar jadi beliau tidak bisa bertanya langsung karena ada masalah speaker tapi pertanyaannya adalah mengenai konsen nih mbak jadi tentang format konsen dari informan atau respondens apakah tetap tertulis atau lisan bisa iya sebentar oh konsen ya kalau soal konsen inform konsen nah ada beberapa cara yang bisa ditempu ada cara yang misalnya digunakan itu secara verbal tapi kalau secara verbal itu kita harus pastikan betul bahwa si informan ini memang sudah punya rapor yang cukup baik dengan kita nah kalau itu berarti itu trust sudah terbangun itu bisa tapi saya sebagai orang hukum itu kemudian nah ini tapi ini yang yang kedua itu juga bisa dengan misalnya menggunakan semacam form konsen apa konsen form gitu ya nah itu dia secara tertulis nah tapi juga ini punya problem problemnya apa seringkali orang merasa tidak nyaman ditodong untuk tanda tangan gitu meskipun kita ingin memastikan bahwa betul bahwa dia tidak keberatan karena seringkali kemudian orang bilang oke oke yaudah nih pakai aja nih apa jawaban saya tapi kemudian di kemudian hari tiba-tiba misalnya nih kalau ini ternyata terkait dengan kasus perkawinan dia menikah lagi dengan orang lain ternyata dia gak merasa gak nyaman gitu ya dengan data yang udah pernah dikasih gitu kan seringkali kemudian oh ini nih kan kan waktu itu dulu gitu ntar kalau laki gue lihat gimana gitu kan nah itu kemudian dia protes mengajukan bubatan dan sebagainya nah selalu ada plus minusnya Mbak Tinda tapi yang bisa saya katakan adalah sesuaikan dengan kondisi dari dengan relasi Anda dengan si informan dan kemudian juga mungkin kita perlu perhatikan juga informannya nyaman atau enggak untuk tanda tangan gitu jadi kadang-kadang apa ya ya itu ada orang yang merasa gak nyaman gitu untuk kayak ditodong gitu ya tapi mungkin pendekatannya aja sih kali terima kasih oke mungkin pertanyaan penjelasan saya boleh nanya sesuatu ya siapa ini Mbak Yuni ya Mbak Yuni oke boleh yang habis ini Mbak Yuni ah boleh maksudnya karena karena ada satu pertanyaan yang terkait dengan penjelasan Mbak Yuni barusan mengenai cara membangun rapor di di digital ini di etnografi digital bagaimana ini oke nah bagaimana cara membangun support eh apa bagaimana rapor rapor untuk via digital oke nah jadi kalau untuk membangun rapor via digital ini memang kalau kita di dunia nyata gitu ya kita tinggal berkunjung aja sering-sering gitu kan ngobrol gitu kalau misalnya di komunitas apa mama-mama gitu kan kita ke pasar aja gitu Mbak Yuni juga sering melakukan itu juga kan nongkrong di pasar bareng-bareng di warung gitu atau misalnya ketika ada acara pengajian kita ikut dan selainnya nah tapi kan kalau untuk digital ini ya mau nggak mau kita harus mengamati mereka itu biasanya kumpul pada saat apa nah itu juga harus kita hati-hati karena seringkali kemudian ada event-event yang itu khusus untuk anak baru anak baru itu maksudnya kita baru masuk nih gitu tapi ada event-event juga yang itu bisa biasanya kemudian kita diperkenankan untuk straight up itu biasanya kalau kita udah berapa kali pernah ini kalau untuk komunitas gamer ya kalau untuk komunitas gamer online itu biasanya kita diperkenankan speak up kalau kita misalnya udah ada di level king atau level lord gitu tapi ada juga kalau misalnya kita di masih ada di level slave gitu kalau kita ngomong misalnya mohon maaf nih kita misalnya ngomong memaki gitu udah kita langsung di band nggak akan ada yang mau main lagi sama kita jadi ini ini juga kita harus tadi yang Arief bilang konteks gitu jadi memang harus diperhatikan begitu kita masuk sebagai peneliti pada level tertentu kita boleh ngomong soal apa kemudian naik lagi di pertemuan yang keberapa kita mungkin udah boleh lagi ngomong soal apa terus begitu mungkin kalau saya boleh bilang dalam konteks dunia digital ini prosedurnya bisa lebih lama daripada penekatan secara secara nyata di dunia nyata karena kalau dunia nyata begitu orang lihat kita dan senang kita boleh-oleh mungkin orang senang selesai tapi kalau ini kan kita nggak harus boleh-oleh masa kita mau kasih bitcoin kita ya sayanglah oke terima kasih baik-baik silakan Mbak Yuni setelah ini kita akan membahas pertanyaan dari Pak Rifai Kusuma Negara ya ya silakan Mbak Yuni dulu Mbak Yuni itu di mute Mbak oke masih ingat oke menarik banget gitu ya ini saya harus bilang bahwa diskusi ini kayaknya tiga diskusi yang saya menarik dari sebulan yang saya ikutin ini dan ya banyak ilmu baru jadi saya pertanyaannya ataupun komentar saya agak sederhana sebenarnya mengikuti proses mengikuti pertanyaan yang sebelumnya digital etnografi ini kalau digunakan untuk kayak feminist etnography research itu juga menjadi seperti apa ya gitu saya membayangkannya kekuatan dari feminist etnography itu kan karena dia tadi ada gesture tubuh kita yang bisa dipahami lalu jadi pola pertanyaannya ada kedekatan tidak meninggalkan korban walaupun kita bukan profet gitu ya menyelesaikan penduduk dan sebagainya ini ini satu satu challenge memang kemudian yang kedua soal termasuk tadi Mbak Sulis karena minta gimana pengalaman research di Saudi kekuatan dari research kita kan juga salah satunya kayak pola kita mendekati saya ingat betul waktu mau mendekati employer migran di Saudi hari pertama saya menggunakan pakaian kayak pakaian TKW yang buruh migran yang hitam-hitam gitu saya kucing dengan mata pun enggak gitu ya tangan saya ditolak untuk salaman sama majikan-majikan itu hari kedua saya menggunakan pakaian bordir dan pakai emas gitu kan ya itu saya dihormati hari ketiga saya pakai jazz kayak akademisi gitu dan mereka sangat respect walaupun malah agak jarak karena perempuan Saudi juga banyak yang tidak menyelesaikan ini gitu oke jadi itu cukup dari style itu aja research yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan bisa berpengaruh gitu nah yang kedua itu soal gimana ya apa semangat etnografik itu kan dulunya kan bisa meng-capture mereka-mereka yang justru mungkin invisible gitu kan ya nah dengan digital etnografik ini rasanya challenge berikutnya adalah jangan-jangan terjadi elitisasi research gitu gimana kelompok-kelompok perempuan-perempuan yang natif kah vernacular community dan lain sebagainya yang semula bisa kita datangi sekarang mereka kebayang mungkin literasinya bermasalah soal kursa di remote area dan sebagainya nah ini ini sebagai sebuah pendekatan dia baik gitu ya tapi juga gimana ini tidak membubungi kelompok-kelompok yang semula adalah nyawa dari etnografik itu aja terima kasih terima kasih Mbak Yuni silahkan Mbak Inga oke nah betul Mbak Yuni apa saya apa saya memang salah satu concernnya ini jadi sebetulnya untuk isu digital etnografi ini memang sebetulnya kan ada beberapa kajian atau beberapa hasil studinya itu ya itu terkait dengan misalnya kayak tadi saya kasih contoh itu soal pengembangan jadi ada antropolog yang meneliti tentang perkembangan open source data gitu ya open source library nah salah satunya itu mereka ambil kasus Wikipedia jadi ternyata hanya di tahun 2000 itu hanya 1,5% perempuan yang terus serta dalam pengembangan atau menyumbang data ke Wikipedia dalam hal ini memang ada problem terkait dengan teknologi iliterasi atau memang karena konstruksi budaya masyarakat yang masih meletakkan perempuan itu tidak pada bukan sebagai gender atau jenis kelamin yang diharapkan terpapar pengetahuan tentang teknologi nah kemudian ada penelitian lagi itu masih juga tentang open source ini itu di di dalam konteks masyarakat yang berbeda itu disebutkan bahwa 15% dari perempuan hanya 15% dari sarjana perempuan yang terlibat di dalam pengembangan teknologi informasi nah itu tahun 2010 sekarang saya mungkin untuk pandemi ini menarik Mbak Yuni kalau kita bikin penelitian karena memang khawatirannya sebetulnya adalah bagaimana dengan jadi gini sebelum kita bicara perempuan kalau kita bicara soal native kita bicara kemudian juga ekonomi gitu ya maka kemudian juga sebetulnya mereka ini akan juga paling dirugikan terkait soal iliterasi teknologi ini karena mungkin kita bersama juga melihat bahwa memang yang bisa work from home itu adalah mereka yang punya akses baik terhadap pengetahuan baik terhadap kemudian teknologinya sendiri dan juga terhadap apa namanya secara finansial gitu misalnya untuk akses wifi gitu ya nah bagaimana kemudian juga dengan orang-orang di pedesaan dalam konteks itu perempuan menjadi jauh lebih termarjinalkan lagi gitu jadi dugaannya Mbak Yuni dalam hal ini itu sudah terjadi Mbak nah sekarang kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mereka yang kemudian berada di dalam apa istilahnya ya yang kalau sebagai peneliti kita melihat ini kelompok yang kemungkinan besar akan mengalami proses marginalisasi yang double marginalization gitu ya karena soalnya sudah selain karena konstruksi sosial budaya masih ditambah lagi juga persoalan iliterasi teknologi gitu nah maka kemudian bagaimana kemudian penelitian-penelitian kita dapat menyumbang justru pada penguatan kapasitas dari kelompok-kelompok ini dalam hal ini saya setuju banget sama Mbak Yuni jadi memang ini aspek negatifnya ya boleh dibilang gitu dari suatu perubahan kebudayaan yang terjadi terima kasih Mbak baik Mbak Inga ini waktunya sudah semakin mepet ya masih ada beberapa banyak pertanyaan lagi mungkin tiga pertanyaan kita coba tiga pertanyaan dulu apabila ada kesempatan kita bisa nambah lagi ya jadi tadi dari Pak Rifai Pak Rifai mau berbicara langsung ya Bu terima kasih Bu izin Bu Inga tadi bahwa salah satu tantangan digital etnografi itu adalah menghasilkan thin and thick data dengan detail ini dalam pandangan saya Bu mohon izin minta dijelaskan bukankah justru lebih mudah mendapatkan data dimaksud dengan perentian digital dibanding dengan perentian konvensional misalnya begini Bu lebih mudah menyajikan form atau Q&A-nya termasuk juga bagi responden maupun narsum lebih mudah mengerjakannya kapanpun dimanapun malam hari siang hari sedangkan justru yang konvensional ini kan terbatas siang hari waktunya harus di kantor nah ini saya melihat itu sebaliknya atau mungkin maksud dari tentang itu lain saya jelaskan Bu terima kasih baik terima kasih Pak Rifai ya jadi gini Pak saya ngerti kenapa karena kebetulan karena kita sama-sama orang hukum gitu ya jadi saya ngerti nih jadi sebagai orang hukum memang digital etnografi ini akan lebih mudah dari aspek bukan jadi gini bukan sebagai etnografi secara utuhnya tapi tekniknya jadi kalau kita pinjem kalau kita melakukan penelitian tapi kita pinjem tekniknya etnografi hukum secara digital ini itu bisa lebih mudah kenapa? karena itu tadi ya jadi kita duduk aja mengamati interaksi yang terjadi di dalam dunia maya itu gitu di dalam satu komunitas daring tertentu terus kemudian juga kita bisa ajukan pertanyaan misalnya lewat questionnaire kita kirim gitu ya google form gitu atau misalnya kita juga bisa apa namanya ajukan pedoman kita wawancara orang gitu ya kita telpon atau kita zoom meeting atau misalnya pakai webex gitu nah tapi kemudian untuk karena kebetulan saya juga separoh antropolog gitu ya supaya Arief gak kecewa juga nah jadi kebetulan memang kalau sebagai antropolog ini gak cukup Pak harus ada misalnya kita bisa masuk lebih dalam lagi untuk menanyakan soal konteks kenapa ya orang kok berbuat begitu terus kemudian apa yang mendasari pilihannya dia kalau sebagai orang hukum kita tahu oh ya pilihan hukumnya ini selesai terus kemudian apa konsekuensi dari pilihan hukum itu selesai tapi kita masih kejar lagi apa sih di belakang kepala dia kenapa dia pilih itu terus kemudian habis itu nanti ada konflik sama siapa lagi gitu nah jadi problemnya sebetulnya soal tick and thin itu Pak gitu buat kita orang hukum itu cukup jadi ini jawaban saya adalah tergantung pada penelitian apa yang kita lakukan kalau kita adalah orang hukum buat kita itu cukup karena kita kita memerlukan kita kita memerlukan apa yang sifatnya itu terdeskripsikan gitu nah tapi kemudian sebagai antropolog enggak cukup karena kita harus ngeliat juga eh sebenarnya apa sih yang ada di dalam kepala orang itu demikian Pak terima kasih terima kasih Bu penjelasannya mungkin ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Harsanto ya Pak Harsanto bertanya misalnya kita mengamati di Youtube gitu ya ada pejabat lagi rapat terus marah-marah terus gitu ya apakah perlu apakah itu dianggap per se aja atau perlu di cross check lagi gitu misalnya kenapa dia marah gitu kan jadi kan terkait dengan tadi tick and thin mungkin ya untuk mengetahui apa sih yang ada di belakang kepalanya oke siap nah terima kasih mungkin untuk menjawab Pak Harsanto sebetulnya kalau kita apa jadi kalau yang di Youtube itu yang front stage-nya meskipun itu orang marah-marah ya itu front stage-nya sama kayak yang misalnya kalau kita mau meneliti soal apa namanya baga apa sih yang ada di kepala bagaimana 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 cara pandang apa Youtuber misalnya terhadap soal popularitas ini tuh misalnya nah jadi yang ada di Youtube itu adalah front stage-nya front stage-nya adalah apa yang tertangkap kamera apa yang kemudian di-share ke publik tapi kemudian backstage-nya konteksnya itu memang perlu kita kejar lagi bagaimana cara mengejarnya kalau memang itu terkait dengan soal kebijakan dan implementasinya maka kemudian kita bisa lihat cross-check-nya itu ya kita bisa lihat dari bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh si bapak itu yang marah-marah gitu ya itu itu menggambarkan menggambarkan kebijakan dia enggak ya gitu kalau dia ternyata udah marah-marah tapi kebijakannya kebijakan ternyata berpihak pada masyarakat kecil kok oke deh gitu berarti ini ada satu yang miss gitu tapi kalau misalnya ternyata kebijakannya hanya berpihak pada pemegang modal dan dia marah-marah sama masyarakat kecil well oke kalau begitu ada sesuatu yang konsisten mari kita kejar nah mengejarnya itu cross-check-nya lagi bisa juga dengan wawancara atau misalnya juga kita kita kalau agak nggak mungkin bertanya kepada bapak itu kenapa dia marah-marah gitu ya mungkin kita bisa kejar juga dengan orang-orang yang ada di sekitar dia atau kita mengamati dari komunitas daringnya gitu bagaimana kemudian misalnya seorang gubernator aduh ntar di tim IT lagi jadi bagaimana misalnya seorang pejabat gitu ya dia mengeluarkan statement di Facebook gitu terkait dengan soal apa dengan soal PSBB kemudian ketangkep basah dia ketika berkunjung di satu rumah sakit dia suruh orang push up penderita COVID suruh push up gitu nah dari situ kita melihat bahwa oke sebagai data awal ini cukup tapi kemudian kita perlu cross-check lagi bagaimana kemudian kebijakan dia kita juga perlu cross-check lagi bagaimana kemudian kita ada orang yang bisa diwawancara di sekitar dia terkait dengan soal kebijakan yang dikeluarkan oleh si bapak ini kalau memang kita mau cross-check oke terima kasih baik terima kasih selanjutnya dua pertanyaan dari Mbak Dian Rosita dan Mbak Diyah silakan Mbak Tita dulu ada Mbak Diyah ada Mbak Bayu sama satu lagi dari siapa Tita ya Mbak Tita dulu aja gak apa-apa Mbak Tita dulu aja ya silakan Mbak Tita singkat sih Mbak singkat singkat tapi padat ya kan padat ya Mbak ya sebenarnya kan sekarang ini masa pandemik ini kayak reverse globalization gitu ya dulu orang pergi keluar sekarang orang ada di dalam rumah sementara kan riset-riset sosial legal banyak didasarkan pada interaksi termasuk metodenya kan karena dulu kita bicara soal interaksi langsung ya kalau ke depan ini seperti kata Bu Sulis tadi di chat pasti akan banyak tema-tema yang menarik tapi berbeda dari yang dulu gitu ya menurut Mbak Inge kira-kira tema-tema apa aja sih yang akan mewarnai kajian-kajian sosial legal di masa depan dan misalnya kalau saya bayangin gelombang-gelombang pendekatan legal pluralisme itu kan yang terakhir misalnya itu kan didasarkan pada globalisasi ya apakah akan ada dugaan gue ya mungkin atau sebenarnya ini cuma pindah ruangan doang nggak ngerti apakah akan ada juga gelombang baru pendekatan dalam studi-studi interaksi manusia kayak misalnya legal pluralisme atau interaksi hukum oke terima kasih terima kasih nah justru ya kalau saya melihat dalam konteks kaji legal pluralisme dan kaitannya dengan metode digital epografi ya ini justru tantangan ini tantangan baru yang dapat kita kembangkan karena begini kalau dulu kita misalnya oke apadurai apadurai udah sangat ini ya udah sangat buat saya keren tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya masih percaya pada aspek lokalitas mungkin agak ini ya merupakan sesuatu yang agak sulit di track tapi kalau kita bicara soal apadurai udah keren karena dia bicara soal borderless jadi dia bicara soal bagaimana kemudian ketika melihat satu isu itu itu kita tidak bisa hanya dari konteks lokal tapi juga kita akan coba untuk melihat seperti lapisan kulit bawang jadi bagaimana kemudian keterkaitan dengan konteks nasional bagaimana dengan keterkaitan dengan konteks internasional dan sebagainya nah dalam situasi apa akibat pandemi ini legal pluralism itu kejiannya justru bisa dikembangkan karena saya melihat bahwa kita negara-negara ini kan masyarakat ini ini sebetulnya kan punya aturan-aturan yang berbeda gitu ya dalam konteks dunia kemudian gak usah jauh di medsos kita suka ribut soal apa sih yang dimaksud dengan PSBB apakah PSBB itu cukup Anda tinggal di rumah tapi ketika Anda keluar belanja ketika Anda antri depan Anda kosong boleh diisi sama orang lain itu kan itu kan seringkali kemudian juga tiap pejabat tiap provinsi bahkan tiap negara juga itu punya persepsi yang berbeda soal PSBB nah ini menarik kenapa karena justru kita diharapkan untuk berinteraksi secara intens ini kan seolah-olah udah gak ada batasan lagi ya meskipun kita secara fisik kita berada di rumah badan kita di rumah gitu tapi kemudian kita diharapkan berinteraksi dengan dunia luar nah bagaimana kemudian soal legal pluralismnya bagaimana kemudian terhadap nilai-nilai baru kemudian dikirim kepada kita di kamar gitu ya dari 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 belahan dunia lain yang terus kemudian filterisasinya akan lebih sulit kenapa? karena tidak berhadapan gitu kayak soal misalnya pelanggaran sopan santun di dalam komunikasi internet zoom bombing bagaimana kemudian caranya oke kalau zoom bombing kita bisa protes pada zoomnya tapi kemudian bagaimana caranya punishment orang yang misalnya mengupload hal-hal yang improper gitu ya yang tidak tidak pantas ketika terjadi misalnya meeting zoom ini nah itu kan juga menarik tuh buat kita kajian-kajian semacam itu jadi bicara soal kebijakan terus kemudian juga bicara soal kebijakan pemerintah tadi yang udah Mbak Yuni yang Mbak Yuni juga udah singgung tuh bagaimana kemudian mengikut sertakan kelompok rentan kelompok termarginalisasi supaya mereka tidak mengalami apa bukan double lagi mungkin triple gitu ya atau beripat-ipat marginalisasi itu udah terus kemudian termarginalisasi masih juga kemudian mereka tidak memiliki akses terhadap atau mereka mengalami illiteracy teknologi gitu nah ini juga kan kajian-kajian yang juga kajian-kajian yang sebenarnya di masa pandemik ini penting gitu kemudian juga soal peran perempuan gitu ya apakah kemudian segregasi gender ini justru akan menjadi makin tajam di masa pandemik gitu kenapa teman-teman lihat aja sekarang kalau ada misalnya acara-acara daring itu siapa pembicaranya yang sebagian besar laki-laki atau perempuan ada nggak kemudian teman-teman transgender yang juga jadi pembicara ada nggak kemudian teman-teman dari masyarakat adat yang bicara itu juga menarik jadi menurut saya Sita itu justru cuma sekarang gini yang harus kemudian dipikirkan adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan bukan judul tapi bagaimana kemudian kita bisa fokus pada bagaimana kajian legal pluralism ini justru akan lebih bersih akan mengedepankan isu atau bantuan untuk konteks masyarakat yang rentan ini jadi kan selama ini kan seringkali kemudian ketika kita bicara soal kajian pluralism dari segi global gitu kemudian orang langsung mikirnya soal oh iya kalau gitu komparasi hukum antar negara gitu atau misalnya justru kita bicara soal ngomongin soal kebijakan lintas negara kalau ngomongin soal borderless kemudian ngomongin soal perdagangan kayak tulisannya Sally Mary itu kan soal Sally Fockmore itu kan ngomongin soal bagaimana kemudian perusahaan multinasional gitu ya membuat mainan gitu di berbagai tempat nah itu kan bicara pada level global legal pluralism tapi kajian global nah tapi kan yang belum dibicarakan soal bagaimana kemudian trafficking bagaimana kemudian illiteracy women illiteracy apakah kemudian ini akan meningkatkan kemudian proses terjadinya marginalisasi perempuan dan sebagainya gitu sih tak jadi kalau tadinya mungkin berbahannya gini ya secara secara singkat jadi kalau tadinya itu yang namanya kajian legal pluralisme secara global itu melihatnya ke negara lain gitu ya secara luas nah ini mungkin sekarang melihat bagaimana kita diri kita negara kita di dalam konteks di dalam konteks dunia gitu jadi mungkin justru malah yang berkembang lokalisasinya tapi tetap itu menjadi kajian legal pluralisme yang sifatnya global oke siap Mbak Inge makasih maaf ya kalau bingung makasih Mbak Kitar Mbak Inge baik ini ada kita sudah jam 12 kurang sedikit lagi ini ya tapi mungkin masih ada dua pertanyaan terakhir ya Mbak Inge ya jika berkenan yang pertama ini jadi Mbak Dia yang kemudian yang terakhir sebenarnya Mbak Nyu iya boleh Mbak Dia dulu mungkin boleh yang pertama Mbak pertama-tama terima kasih untuk kuliahnya pagi ini isinya menarik luar biasa diskusinya juga keren banget nah ini aku ada dua hal Mbak yang pertama adalah menyampaikan beberapa pertanyaan yang diajukan secara offline tadi ke Whatsappku ini kembali ke pertanyaan klasik Mbak jadi aku bacain ya jadi yang pertama itu beliau bilang dosen hukum saat ini banyak yang masih terpengaruh juga oleh pemikiran Bapak Peter Mahmud yang mengkategorikan bahwa penelitian antropologi hukum bukanlah penelitian hukum terhadap reaksi-reaksi yang seperti ini bagaimana cara untuk meyakinkan kolega-kolega yang lain itu tadi pertanyaan yang aku dapat lewat yang kedua adalah tadi menyambung komentarnya Mbak Tita dan Bu Sulis tentang tema-tema riset ke depan di bidang hukum sebenarnya menarik juga yang tadi Bu Sulis sudah bilang adalah selain bicara tentang social legal studies nya sendiri adalah bicara tentang studi tentang keputusan hakim aku merasa dengan ini kan sekarang berubah nih mekanisme-mekanisme pengadilan di titik ini mungkin digital etnografi ini bisa menyediakan pendekatan yang lain bagaimana kita tetap bisa melakukan riset-riset hukum core-nya tetap pada putusan pengadilan antara lain mungkin misalnya dengan tawarannya melalui digital etnografi itu karena kan sekarang juga perdebatannya adalah apakah belajar tentang putusan pengadilan itu termasuk core studies kita atau enggak kita bicara yang dokteriner dulu aja ya kita belum bicara tentang social legal studies begitu Mbak terima kasih selain dari putusan bisa lihat berita acara Pradilan juga tuh harusnya kan bisa diakses yang lebih hitik bahkan betul nah benar jadi kalau di dalam bukunya si Banakar & Travers tuh bahkan bukan cuman putusan bukan cuman berita acara tapi seingat saya juga bahkan Banakar & Travers itu mengajukan ini apa namanya salah satu dokumen yang bisa diperiksa itu adalah surat-menyurat antar lembaga peradilan itu jadi misalnya satu kasus itu ini dia konteksnya kan adalah Eropa jadi ada satu kasus itu misalnya dia dilimpahkan kalau di kita itu banding jadi dia banding ke pengadilan yang lebih tinggi di atasnya nah itu kan ada prosedur surat-menyuratnya nah seringkali kemudian saya nggak tahu kalau di dalam konteks Indonesia apakah kemudian hakim ketika bersurat itu yang hakim pengadilan yang lebih tinggi statusnya itu bersurat dia akan apakah sama dengan yang konteks yang diteliti oleh Banakar & Travers di dalam konteks Banakar & Travers teliti itu si hakim itu biasanya mereka ketika saling bersurat yang di pengadilan yang ada di bawahnya itu akan menjelaskan mengapa mereka tidak atau mengapa mereka mengalihkan memindahkan kasus itu untuk diadili di pengadilan yang lebih tinggi biasanya itu lebih karena misalnya ada persoalan bahwa salah satu pihak tidak setuju dengan beratnya hukuman yang jatuhkan atau misalnya terkait dengan ternyata ditemukan bahwa kasus ini merupakan kasus bukan kasus tunggal nah kalau di dalam beberapa konteks negara Eropa kasus-kasus yang bukan kasus tunggal itu kan dia harus dilimpahkan ke pengadilan yang lebih tinggi karena itu dianggap sebagai kasus nasional nah dalam hal ini itu Banakar juga mengajukan opsi itu jadi jadi selain teks peraturannya eh teks putusannya juga berita acaranya juga prosedur apa surat-menyuratnya jadi korespondensinya itu betul jadi itu juga salah satu yang bisa memang digunakan juga nah tapi kemudian jangan meninggalkan juga aspek etnografi apa karakteristik etnografi yang tick itu ticknya jadi berarti memang kita tidak tidak boleh hanya ngeliat teksnya itu doang tapi juga kita bahkan harus berusaha untuk mencari juga konfirmasi konfirmasi lain bahkan juga kayak tadi Arief bilang gitu kita harus paham dulu ini konteksnya apa saya setuju dia dan tidak terkait dengan soal yang bolehkah kemudian keputusan itu kemudian kalau untuk yang soal dosen hukum itu resist bukan resisten ya dosen hukum masih ragu-ragu karena itu dianggap sebagai bukan penelitian hukum nah faktanya begini ketika kita bicara tentang hukum itu kan sebetulnya kita tidak hanya bicara tentang rules yang ditulis di dalam kertas tapi kita juga bicara mengapa ada rules tersebut kemudian juga kita bicara soal apa konsekuensi dari rules tersebut kekuatan mengikatnya kemudian bagaimana filosofi yang mendasari rules tersebut nah kita kan tidak bisa misalnya tahu itu hanya dengan membuka si buku undang-undang jadi begitu kita buka buku undang-undang oke di bagian pertimbangan tapi tidak semua bagian pertimbangan undang-undang atau tidak semua bagian pertimbangan putusan hakim hakimnya cukup rajin untuk menulis pertimbangannya nah maka kemudian seringkali yang terjadi adalah tidak mungkin kita cuma melihat teks kita langsung paham kita bukan Cenayang kita bukan paranormal kita harus mencari jawaban mengapa sih misalnya suatu undang-undang mengandung filosofi tertentu gimana caranya mau gak mau kita harus pakai metode yang bukan mengandalkan teks apa bisa misalnya dengan melakukan wawancara bisa misalnya dengan menggali data dengan observasi persidangan atau misalnya kita juga kalau yang tadi disebutkan oleh dia dan Tita terutama untuk misalnya untuk pengembangan hukum yang lebih berkeadilan kan kita gak mungkin misalnya kita tahu soal standar keadilan itu hanya dengan oke kalau gitu berdasarkan punya saya aja persepsi saya aja soal keadilan gitu ya bisa lah gitu oke dari saya itu terima kasih baik terima kasih terakhir dari Banyu Banyu silakan ya Mbak terima kasih kesempatannya tapi ini pertanyaan titipan sih Mbak bukan lain dari saya ini katanya Malinowski ada itu cerita tentang konsep soal platic communication intinya kalau percakapannya dilakukan melalui mediasi perantara via peks atau pelopon itu gak bisa menggantikan personal interaction antara orang ke orang secara fisik itu gimana ya Mbak dalam mengatasinya dalam digital entrography ini terima kasih oke terima kasih nah entrography yang jenis itu melihat gimana ya membangun rapornya itu memang secara personal jadi itu dalam rangka sebetulnya untuk membangun trust sehingga kemudian kalau trust sudah terbangun maka kemudian yang tadi yang apa yang disebut sebagai backstage-nya itu juga bisa keluar gitu ya nah tetapi kalau di dalam digital etnography nah ini kalau kita memperlakukan si digital etnography ini hanya sekedar memindahkan platform aja gitu ya dari dunia nyata ke dunia maya mungkin kita memang akan punya masalah soal membangun rapor itu jadi apa istilahnya jadi memang interaksi secara fisiknya itu akan berkurang gitu ya karena tapi bukan gak mungkin tetap dibangun gitu kayak sekarang ini kan kadang-kadang kita kalau contohnya aja yang simple banget kita merasa kalau kita cuman cuman kemudian ngobrol soal perkuliahan itu lewat chatting whatsapp kalau dulu waktu masih suka ketemu secara fisik di kampus buat kita yaudah biarin aja whatsapp gitu malem-malem gak apa-apa tapi kalau sekarang kita merasa kurang jadi seringkali kemudian untuk ngebahas kuliah kita suka ngezoom atau bahkan kadang-kadang gitu ya bukan untuk ngebahas kuliah gitu kadang-kadang untuk eh gue punya gosip nih gitu ngezoom gitu kayak gitu jadi itu sebetulnya adalah apa ya pola adaptasi kita juga gitu seolah manusia jadi dalam hal ini tergantung juga gitu kalau mau dibilang ada berkurang rapornya tergantung konteksnya nah tapi kalau misalnya yang kita teliti itu adalah memang komunitas yang dia justru hidup nyatanya itu adalah di dalam di dalam dunia maya justru itulah front backstage-nya dia front stage-nya itu itu ketika kita justru ketika kita berhadapan dengan dia kita gak akan dapat apa-apa dia gak akan mau jawab wawancara kita justru begitu banyak sorry jadi itu jadi depend on depend on ininya depend on apa penelitian yang menjadi subjek penelitian kita juga kalau dia orang dalam tanda kutip normal gitu ya no miss kayak kita ya buat dia mungkin agak akward gitu ngobrol soal kekerasan seksual kok di internet gitu ya pakai zoom gitu tapi kalau misalnya itu memang adalah kelompok yang memang hidupnya justru di dalam platform itu buat dia itu it's nothing gitu buat dia justru itu adalah backstage-nya dia dapurnya dia ibarat itu kita udah sampai bahkan di ruang makannya dia lagi ngobrol sama dia demikian terima kasih baik terima kasih baik bapak ibu sekalian kita sudah lewat dari waktu ya sudah jam 12 lewat 9 menit kebetulan sangat menarik sekali diskusi kita hari ini ya mbak Inge karena ada banyak sekali pertanyaan diskusi dari mulai soal konsen sampai thick and thin lalu kemudian tema-tema apa saja yang kira-kira potensial untuk digali gitu ya di era pandemi ini gitu ya jadi terima kasih bapak ibu sekalian yang sudah berpartisipasi kalau masih ada kegelisahan pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi offline-nya ya mbak Inge boleh atau misalnya itu aja kita kan punya serial tuh kita nanti akan punya serial jadi mungkin nanti bisa serial-serial selanjutnya terima kasih ya baik sekali lagi terima kasih bapak ibu atas partisipasinya tetap semangat tetap sehat di era covid ini dan karena udah mau lebaran selamat ibu Fitri mohon maaf air batin sampai bertemu di lain kesempatan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat siang terima kasih semua selamat siang terima kasih semua terima kasih terima kasih bu Sulis bu Inge bu Tirta terima kasih Pak Eko diskusinya keren diskusinya keren thank you terima kasih Mbak Yuni terima kasih udah mampir senang banget terima kasih